Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sudah banyak, mungkin kalau anda lihat di Google, di Shef Google itu, Anda tanya apa saja akan, akan jawab. Tanya yang baik dan buruk pun akan, akan dijawab oleh Shef Google ini. Anda cari di Google, pasti akan banyak, akan didahil-dahil tentang maulis. Kawan-kawan kita dari antara ulama tidak kurang untuk membuat dalil tentang adanya maulis. Karena itu, karena bidang ini sudah ada yang meng-cover, saya tidak ingin untuk masuk ke sini. Tetapi kita masuk ke filsafatnya saja, kita masuk ke filsafat adanya maulis. Sebelum saya memulai membahas maulis, kata-kata maulis itu sendiri diambil dari kata-kata walada yadidu wiladatan. Yang maknanya melahirkan. Yang maknanya apa? Melahirkan. Karena itu, sebagian orang memanggil ayah itu dengan kata-kata walik. Bila dengar, kan ada orang, kan memanggil ayahnya Abi, ada Aba. Kalau yang lebih resmi lagi, Abuya. Nanti kalau orang Indonesia, Lepak. Teman orang Jawa, Pak. Lepak, eh. Kocok, Kromo. Hates Papi. Beginian, agak-agak beginian, manggilnya apa? Papi. Nanti maulud dikatakan bayinya Bayinya itu dikatakan apa? Maulud Maulud itu sendiri dipungkapkan untuk salah satu dari bahan-bahan Waktu kelahiran atau tempat kelahiran Kadang-kadang ada ditanyakan Saya lahir daripada di Indonesia Kadang-kadang tinggal di Amerika Tapi lahir di Indonesia Ataupun sebaliknya Kadang-kadang ada ditanyakan Mata maulud itu Kapan hari kelahiranmu? Maknanya maulud ini bisa dikatakan ulang tahun Hari ulang tahun dikatakan juga apa? Maulud Cuma kalau ulang tahun kan kurang islami Karena kan tidak mungkin kita mengatakan ulang tahunnya Nabi Karena akhirnya tidak ada perbedaan antara Nabi dan kita Karena itu kalau maulud kita tidak dikatakan apa? Maulud dikatakan apa? Ulang tahun Karena itu mahalutiannya juga lagunya beda Kalau ulang tahun yang kita lagunya bagi bersih tuyuh Kalau ulang tahunnya Nabi Lagunya tolah al-badru Seperti itu Kadang-kadang Makna itu sama Akan tetapi Lagu itu berbeda Terpulang kepada Untuk siapa diungkapkan Untuk siapa diungkapkan Saya beri satu contoh lagi Silakurahmi Silakurahmi itu Jika dipakai Antara perolangan Antara perolangan Tapi kalau untuk Negara Mungkin bisa dikatakan Perekonsiliasi Atau kunjungan ke negaraan Kenapa? Karena hubungannya dengan Ba Negara Tapi kalau antara satu orang Namanya Silakurahmi Tapi maknanya itu sama Makananya itu sama Jangan tertipu Dengan yang namanya Labat Karena labat itu Berbeda Kadang-kala Bukan Karena perbedaan Nah Tapi perbedaan Siapa yang menggunakannya Kalau saya ingin Memberi contoh Di dalam Islam Itu sangat Banyak Di dalam Di dalam Macem-macem Semuanya Banyak Pendapat saja Pendapat Dari orang Beda Di dalam Kalau di dalam Bikin syafi'i itu Kalau pendapatnya Imam syafi'i Dikatakan Komlun Pendapat yang murid-muridnya Imam syafi'i Dikatakan Buat sebut Sama-sama pendapat Tapi karena Berbeda Siapa yang mengeluarkan Pendapat Berbeda Namanya Kenapa? Karena kualitasnya Berbeda Karena kualitasnya Berbeda Kalau kualitasnya Berbeda Harganya juga Berbeda Berbeda Nama Berbeda 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 Anda Keren Di tempat-tempat Biasa Minta air putih Dibilang Mbak Aqua Harganya 500 303.000 Coba ada di Restoran-restoran Mahal Saya pernah Minta Aqua Dibilang Apa itu Aqua Kawan saya Di Malaysia Ngomongnya Skywater Skywater Komunikasi Setelah saya Lihat Ternyata Sama-sama Air Karena Lapannya Berbeda Akhirnya Harganya Berbeda Kita Tidak Boleh Mengatakan Ini Ulang tahun Yang Ngabi Kenapa Alap Kose Kita Kurang Sopak Karena Yang Ulang tahun Ini Bukan Orang Biasa Orang Yang Paling Mulia Karena Itu Digunakan Kata Apa Maulid Maulid Itu Bisa Maknanya Dua Bisa Maknanya Tempat Kelahiran Bisa Maknanya Waktu Kelahiran Untuk Apa Kita Baca Setiap Dari Maulid Ini Maknanya Waktu Kelahiran Waktu Kelahiran Karena Itu Kalau Kita Membaca Dari Awal Maulid Nanti Nanti Akan Ada Yang Namanya Mahalul Kiam Akan Ada Yang Namanya Mahalul Kiam Mahalul Kiam Ini Mahalul Kiam Ini Ketika Kita Ini Berdiri Itu Tempat Di Saat Kelahiran Nanti Apa Kalau Di Mual Singkul Dua Apa Ya Akhirnya Muli Tidak Sampai Ibu Sajidat 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 Hamidat Hamidat Kahan 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 Itu Tepat Saat Mahalul Kiam Itu Tepat Saat Nabi Dilarirkan Ceritani Sampai Situ Karena Itu Untuk Menghormati Kelahiran Nabi Kita Disunatkan Untuk Bukan Kita Layak Selayaknya Seyujianya Bagi Kita Itu Berdiri Karena Kalau ada Orang Orang Bid'ah Bid'ah Kenapa Kok Orang Ngadeng Ngekebaran Ini Yang Diceritani Adalah Kelahiran Rasul Salam Wala Sallam Ketika Rasul Itu Lahir Kalau Ada Orang Datang Orang Mulia Datang Kita Disunatkan Untuk Berdiri Itu Ajaran Nabi Rasul 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 Mengatakan Ketika Dulu Orang Orang Sudah Berduduk Kami Berdiri Dan Ansor Salah Seorang Ketua Ansor Itu Namanya Saat Bebubadah Saat Bebubadah Itu Datangnya Roto Telat Semua Sudah Berkumpul Datangnya Agak Telat Ketika Beliau Datang Rasul Mengatakan Kumu Risai Dikum Berdiri Untuk Menghormati Kepala Kalian Untuk Menghormati Ketua Kalian Ini Hanya Ketua Ansor Yang Datang Bagaimana Jika Yang Datang Adalah Rasul Yang Lahir Adalah Rasul Seyuhiannya Kita Menghormati Kelahiran Rasul Rasul Tidak Lahir Rasul Sudah Mati Iya Tapi Kita Menghormati Cerita Kelahiran Rasul Semua Itu Adalah Berkaitan Dengan Penghormatan Karena Itu Ketika Kita Pacara Tidak Ada Yang Buduh Ketika Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tidak Boleh Main Main Kenapa Ada Yang Namanya Penghormatan Karena Itu Kalau Ada Bulu Ada Kawan Saya Itu Iseng Ini Beneran Bendera Merah Putih Itu Bendera Sama Dia Namanya Kena Kelanan SD Dia Tahu Bendera Diganti Kain Bombal Dikeret Sama Dia Ketauan Guru Disene Ini Satu Hari Akhirnya Di Hukum Hormat Bendera Satu Hari Hormat Bendera Satu Hari Satu Dari Mulai Pagi Sampai Sini Hanya Hormat Saja Kenapa Kenapa Ini Bukan Masalah Kain Merah Dan Kain Putih Tapi Kenapa Itu Adalah Simbol Itu Adalah Simbol Negara Kalau Anda Kalau Anda Melukai Simbol Negara Anda Maksudnya Melukai Negara Begitu Pula Cerita Ini Bukan Cuma Cerita Tetapi Ini Adalah Simbol Daripada Kelahiran Rasul Sallallahu Sallallahu Walaihi Wasallam Tapi Dengan Cara Yang Lain Tapi Dengan Cara Yang Lain Masyik Sayyid Ramadan Al-Duti Di dalam Kitabnya Ibu Sirah Kedawiyah Menjelaskan Tentak Bagaimana Dikarang Tentak Dikarang Penulisan Sejarah Rasul Sallallahu Walaihi Wasallam Benjarah Banyak Wadalikul Setitab Yang Terkenal Namanya Sirah Ibn Ishaq Yang Sudah Dilingkas Oleh Dibid Ishaq Dulu Ketika Saya Dibid Tohid Malah Saya Belajar Itu Sirah Dibid Ishaq Tapi Kitabnya Tebel Kitabnya Tebel Akhirnya Orang-orang Nami Kitabnya Tebel Bahasanya Susah Diantara Kitab Yang Paling Susah Bahasanya Akhirnya Murid-murid Niku Duduk Gurunya Menjelaskan Itu Adalah Cara Membaca Sirah Klasik Ustaz Ada Murid Di depan Mendengarkan Itu kan Kalau Untuk Zaman Dan Hulu Zaman Klasik Zaman Itu Berubah Zaman Sudah Berubah Bagaimana Cara Pembacaan Sirah Itu Bisa Menyesuaikan Dengan Zaman Tanpa Merubah Inti Daripada Sirah Nabawiyah Kenapa? Karena Hakikat Daripada Sirah Nabawiyah Itu Bukan Sembaran Karena Kalau Kita Memahami Sirah Nabawiyah Kita Ini Bisa Paham Al-Quran Kita Ini Bisa Paham Al-Quran Karena Rasul Itu Adalah Penjelas Bagi Al-Quran Kalau Anda Paham Sirah Anda Paham Hadis Anda Paham Al-Quran Karena Itu Sirah Nabawiyah Itu Tidak Main Main Cara Penulisannya Tidak Main Main Perawinya Tidak Main Main Dan Dibukukan Ketika Rasul Itu Meninggal Mungkin Tidak Lama Rasul Meninggal Maknanya Orang-orang Yang Bertemu Rasul Pasti Ada Sirah Itu Dibukukan Berbeda Dengan Sejarah Nabi Isa Dibukukan Setelah 300 tahun Nabi Isa Itu Meninggal Karena Itu Sanat Itu Tidak Ada Kecuali Di Dalam Islam Satu Hal Yang Paling Lebih Dalam Islam Yang Khususia Daripada Islam Sanat Dengan Adanya Sanat Tidak Semua Orang Boleh Berkata Harus Ada Sanat Di Dalam Ilmu Yang Memerokan Terasa Ketika Sirah Nabawiyah Ini Dipelajari Terus Sirah Nabawiyah Ini Terus Berkembang Akhirnya Ada Yang Mengarang Sirah Nabawiyah Ini Berbentuk Tidak Melihat Rasul Rasul Allah Dari Segi Kenabian Yang Ada Beberapa Orang Itu Ingin Memendam Sisi Kenabian Rasul Tapi Ingin Menunjukkan Sisi Kemanusiaan Rasul Sisi Kemanusiaan Rasul Jadi Ditampakkan Kejeniusan Muhammad Muhammad Sang Pemimpin Bukan Sang Nabi Tapi Sang Sang Pemimpin Jadi Keberhasilan Muhammad Itu Bukan Keberhasilan Seorang Nabi Tapi Keberhasilan Sesekoran Yang Jenius Sesekoran Yang Jenius Kalau Anda Ingin Menusak Islam Rusak Dari Sirahnya Rusak Dari Sirahnya Karena Semua Islam Ini Berputar Kepada Saku Sosok Yaitu Apa Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Banyak Sekali Apa Namanya Usaha 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 Daripada Orientalis Liberal Untuk Merusak Citra Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Atau Untuk Minimal Tidak Merusak Ngutik 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 Menyentuk Menyentuk Sisi Kenabian Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Akhirnya Ketika Hal seperti Itu Terjadi Perlumbah Lumbah Para Ulama Itu Untuk Menampakkan Sisi Kenabian Dengan Cara Membaca Sirah Nabah Akan Tetapi Karena Cara Klasik Ini Sudah Sudah Jarang Orang Ini Mau Belajar Dibuatlah Cara Yang Mudah Dan Yang Singkat Orang Mungkin Orang Seribu Orang Mau Baca Sirah Edi Sam Terlalu Pancat Terlalu Rumit Dan Untuk Orang Orang Jama Sekarang Orang Gereget Dan Membosankan Dan Membosankan Dibuatlah Cara Yang Namanya Maulid Nabi Maulid Nabi Ini Adalah Cara Bagaimana Orang Senang Kembali Membaca Sirah Nabah Boleh Itu Hanya Cara Agar Orang Itu Mau Membaca Sirah Nabah Ya Lagi Kalau Kadangnya Mata Najwa Membaca Berita Dengan Cara Yang Tidak Biasa Mata Najwa Kan Setiap Kalau Najwa Siap Awal Kan Membaca Berita Tapi Tidak Tidak Biasa Cuma Mojok 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 Ini Kalau Melihat Acara Tidak Usah Mojok Cuma Melihat Saja Begitupulah Maulid Nabi Ini Membaca Siroh Nabi Tapi Dengan Cara Yang Tidak Biasa Dengan Cara Yang Luar Biasa Dan Alhamdulillah Cara Ini Menurut Saya Berhasil 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 Di Dalam Menyampaikan Siroh Nabi Dan Berhasil Menunaikan Visi Dan Isinya Saya Sambil Minur Karena Kenorakan Saya Sikit Sakit Mas Alhamdulillah Kenapa Kita Ini Harus Membaca Siroh Nabah Wiyah Dan Kenapa Kita Ini Melewati Maulid Inti Daripada Maulid Adalah Membaca Siroh Nabah Wiyah Dengan Cara Yang Luar Biasa Bukan Siroh Nabah Wiyah Secara Langkah Tapi Hanya Perangkuman Daripada Siroh Nabah Wiyah Karena Kalau kita Membaca Tentang Siroh Nabah Wiyah Tidak Ada Habisnya Karena Ada Beberapa Siroh Itu Hanya Membahas Janit Akhlaknya Usul Saja Hanya Membahas Akhlaknya Usul Saja Ada Yang Membaca Ada Ada Yang Menjelaskan Tentang Tubuhnya Rasul Ada kitab Namanya Syamahil Tirmidhi Merah Dengar Syamahil Muhammadiyah Menjelaskan Menjelaskan Tentang Bagaimana Sifat Jasa Saja Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sada Dikatakan Kulit Albar Almi Kulit Al Angkohi Ya Rasul Allah Diciptakan Koyok Peseng Dewi Aku Pingin Aku Pingin Alist Ini Seperti Yang Baik Baik Itu Sudah Buking Daripada Awal Kita Kan Gak Bisa Milih Untuk Gigi Saya Nyongot Apa Nyongot Rongos Rongos Itu Anda Kan Gak Bisa Milih Kulit Tambor Angkohi BIP Kakan Menegang Kulit Rakama Rasul Sepertinya Allah Itu Sebelum Menciptakan Engkau Tanya Dulu Kakimu Pingin B Mulut Pingin Gimana Untuk Membahas Itu Ada Satu Kitab Khusus Namanya Sama Dulu Ada Lagi Orang Yang Membahas Tentang Ada Beberapa Research Itu Membahas Tentang Perihal rumah Tanda Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Karena Banyak Orang Itu Mengatakan Bahwasannya Rasul Itu Menikah Sembilan Karena Apa Namanya Hiper Sess Karena Rasul Itu Kekuatan Sess Sangat Tinggi Sahwat Sangat Tinggi Karena Itu Menikah Berapa Sembilan Ada Orang Menjawab Semua Istri Rasul Itu Kalau Anda Melihat Daripada Awal Sampai Akhir Itu Semua Adalah Semua Posibiliti Yang Akan Dihadapi Umatnya Kalau Ada Orang Punya Istri Satu Dia Cara Menghadapi Bagaimana Cara Menghadapi Istri Itu Lihatlah Kisah Rasul Dan Sisi Sotija Oh Aku itu Isi Perawan Lihatlah Kisah Rasul Dan Siti Aisyah Oh Aku Rondo 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 Rasul Rasul Sudah Dijalani Oleh Rasul Uswatun Hasana Benar Benar Uswatun Hasana Kalau Anda Mau Menikah Oh Aku Menikah Dengan Orang Yang Lebih Tua Daripada Oh Rondo Bue Anak Ada Cerita Ini Aku Bunjukku Istri Saya Janda Tapi Tidak Punya Anak Lihat Rasul Dan Maknanya Semua Istri Rasul Adalah Potensi Yang Mungkin Dihadapi Oleh Para Umatnya Kenapa Karena Memang Benar Benar Rasul Itu Uswatun Karena Apa Yang Dilakukan Rasul Itu Adalah Hukum Itu Adalah Hukum Apa Yang Dilakukan Rasul Mendapat Stempel Daripada Allah Hukum Berbeda Dengan Kita Perbuatan Kita Itu Bukan Hukum Dihukumi Betul Perbuatan Kita Dihukumi Walaupun Perbuatan Kiyai Perbuatan Habib Jangan Dikira Kalau Habib Berbuat Kiyai Berbuat Pasti Sunnah Belum Tentu Karena Habib Dan Kiyai Tidak Sampai Derajat Rasul Sallallahu Al-Ali Wasallam Mereka Itu Juga Manusia Biasa Dulu Ada Orang Ini Maaf Ada Satu Orang Habib Datang Ke Salah Satu Tempat Terus Habib Ini Menyatakan Dia Termasuk Orang Yang Kontra Merokok Tidak Suka Merokok Sudah Datang Kodok Ayo Yang Ingin Bertobat Daripada Merokok Datang Ke Saya Saya Doakan Untuk Berhenti Merokok Istilah Koyok Dibayar Ada Masalah Rokok Ini Ada Yang Membolehkan Ada Yang Tidak Membolehkan Tata Orang Tidak Suka Merokok Kemudian Satu Orang Ini Punya Subhanallah Kebetulan Punya Santri Akhirnya Gusnya Sendiri Ini Dibayakan Untuk Tidak Merokok Akhirnya Semua Santrinya Itu Tidak Merokok Yang Namanya Berhenti Merokok Itu Tidak Bisa Aku Berhenti Sekarang Berhenti Itu Karena Perjuangan Ada Yang Kuat Ada Yang Tidak Setelah Tujuh Hari Tidak Kuat Santri Ini Sudah Mulai Akhirnya Melihat Gusnya Merokok Santri Mengatakan Ini Adalah Dalil Halal Ada Seperti Itu Tidak Diperbolehkan Seperti Itu Ini Bukan Hanya Untuk Hus Ata Untuk Habib Untuk Siapapun Selama Dia Bukan Nabi Perbuangannya Itu Bukan Dalil Yang Bisa Menjadi Dalil Adalah Perbuangan Nabi Salah Dan Kenapa Kita Harus Membaca Sirot Nabawiyah Kenapa Karena Dalil Terkuat Untuk Kenabian Khosud Bukan Aku Tidak Karena Ulama Mengatakan Bahwasannya Dalil Terkuat Untuk Kenabian Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Sejarah Hidurnya Adalah Sejarah Hidurnya Kenapa Kita kan Mengetahui Apa Mujizat Rasul Apa Mujizat Nabi Muhammad Al-Quran Kalau Mujizat Nabi Musa Membelah Lautan Mujizat Nabi Isa Bisa Berbicara Dengan Eh Apa Namanya Menghidupkan Orang Maki Nabi Sulaiman Berbicara Dengan Dewan Nabi Muhammad Al-Quran Memang Iya Akan Tetapi Mujizat Terkuat Makna Mujizat Adalah Tanda Kerasulan Tanda Kerasulan Nabi Muhammad Yang Paling Kuat Itu Melakukan Al-Quran Kenapa Karena Banyak Orang Tidak Memahami Mujizat Al-Quran Banyak Orang Tidak Memahami Mujizat Al-Quran Kalau Saya Tanya Anda Apakah Anda Tahu Dimana Letak Mujizat Al-Quran Apa Orang Nerti Kecuali Orang Orang Yang Sudah Belajar Bahasa Arak Belajar Nahu Sorok Sampai Letul 5-6 Tahun Melihat Al-Quran Baru Diasa Sadar Tentang Mujizat Al-Quran Karena itu Para Ulama Mengatakan Mujizat Yang Paling Apa Namanya Tanda Kerasulan Yang Paling Kuat Adalah Kehidupan Rasul Rasul Sallallahu Al-Quran Dari Pada Awal Lahir Sampai Meninggal Nanti Ketika Kecil Ada Satu Tanda Kenanya Satu Nanti Setahun Lagi Satu Satu Ditambah Sampai Mati Tanda Kerasa Ada Sampai Seribu Satu Rambut Mungkin Anda Patahkan Mudah Tapi Kalau Seribu Rambut Anda Radjut Anda Gabung Dia Akan Menjadi Tali Yang Tidak Bisa Karena Itu Inilah Hikmah Yang Kedua Dari Pada Membaca Menguatkan Keyakinan Kita Terhadap Kenabian Rasul Sallallahu Al-Quran Kalau Saya Ini Jelaskan Apa Saja Kenabian Apa Namanya Mujizah Kalau Ini Sampai Sukuh Tidak Kan Kenapa Karena Setiap Kejadian Mulai Lahir Lahirnya Sudah Mujizah Anda Tahu Setahun Ketika Tahu Ketika Rasul Umur Itu Lahir Tidak Ada Anak Semuanya Anak Lagi Kenapa Yang Pertama Untuk Mengurmati Yang Kedua Untuk Menyamarkan Nanti Kalau Ketauan Ini Rasul Orang-orang Yahudi Bisa Membunuhnya Dari awal Karena Itu Semua Dibuat Lagi Semua Semua Dibuat Lagi Dan Rasul Ini Dikatakan Dia Itu Orang Yang Paling Mulia Orang Yang Paling Mulia Dan Hikmah Yang Ketiga Daripada Maulid Adalah Itu Adalah Tugas Kita Sebagai Manusia Bukan Bukan Hanya tugas Kita Sebagai Manusia Lebih Spesifik Tugas Kita Sebagai Umat Islam Untuk Merealisasikan Bahwasannya Rasul Salam Itu Afdolul Kholuki Al-Hitra Manusia Yang Paling Mulia Dari Zaman Dahulu Sejak Zaman Nabi Adam Diputus Rasul Itu Nabi Adam Sudah Diberi Janji Wahai Nabi Adam Engkau Akan Aku Angkat Sebagai Nabi Dengan Catatan Engkau Memberi Hal Baru Ke Umatmu Bahwasannya Nanti Di akhir Zaman Akan Ada Nabi Namanya Muhammad Dan Kalau Muhammad Datang Aku Masih Menjadi Nabi Kenabi Yang Itu Ter-cancel Kenapa? Karena Ketika Ada Nabi Muhammad Aku Akan Menjadi Umatnya Nabi Engkau Tidak Boleh Menjadi Umat Ku Lagi Engkau Akan Menjadi Umatnya Rasul Maknanya Setiap Kenabian Setelah Datangnya Nabi Muhammad Itu Expire Orang Kalau Makan Sesuatu Yang Expire Keracunan 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 Itu Yang Menyebabkan Ke Kafir Yang Di Dan Nasrari Karena Mereka Ini Menurut Keyakinan Kita Mereka Memakai Agama Yang Sudah Expire Akhirnya Keracunan Bukan Kalau Di Dunia Keracunan Kalau Di Dalam Agama Masuk Neraka Di Dalam Agama Masuk Neraka Setelah Adanya Agama Islam Tidak Puli Lagi Yang Namanya Yerudi Setelah Ada Yang Agama Islam Tidak Puli Ada Yang Namanya Lagi Agama Nasr Itulah Yang Menyebabkan Kekafiran Orang Yerudi Dan Orang Nasr Memakai Agama Yang Sudah Apa Expire Nabi 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 Sama Mengatakan Nabi Kalau ada Nabi Muhammad Atau yang namanya Nabi Ahmad Anda Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi Mengikuti Saya Jadi Bayangkan Tugas Nabi Itu Dua Memberikan Hidayah Dan memberitahu Akidah Kepada Umatnya Dan Yang Kedua Mempersiapkan Kelahiran Nabi Mempersiapkan Mempersiapkan Kelahiran Nabi Jadi Ketika Nabi Itu Lahir Tidak Mulai Dari Awal Sudah Dipersiapkan Jauh-jauh Hari Kenapa Itu Menunjukkan 25 Nabi Dan Rasul 24 Daripadanya Hanya Untuk Persiapan Datanya Nabi Muhammad Bagaimana Darksharknya Dulu Saya Lihat ASEAN GIM Itu ASEAN GIM Yang lagunya Giafalen Itu Persiapan Untuk ASEAN GIM Berapa Bulan Berapa Bulan Koreografinya Nyanyinya Bahkan Mungkin Setahun Dua Tahun Sudah Sudah Latihan Sudah Persiapan Kenapa Karena Event ini Adalah Event Yang Dihormati Yang Istimewa Bagi Negara Indonesia Karena Itu Dipersiapkan Jauh-jauh Hari Agar Nanti Ketika Acara Del Lancar Dan Matal Lancar Dan Matal Itu kan Acara ASEAN GIM Ini kan Yang Yang Punya Hajat Itu Indonesia Bukan Yang Punya Hajat Itu Malaysia Malaysia Nggak Siap-siap Mereka Akan Mempersiapkan Atletnya Saja Arab Buka Mempersiapkan Atletnya Amerika Hajat Bukan Asia Itu Kalau Yang Punya Hajat Indonesia Bayangkan Kelahiran Rasul Yang Punya Hajat Ini Siapa Allah Subhan Kalau ASEAN GIM Itu Dipersiapkan Satu Dua Hari Maka Kelahiran Rasul Dipersiapkan Ribuan Tahun Ketika Hari Terjadi ASEAN GIM Itu Kan Pesta Gila-gilaan Yang Anies Baswedan Buat Geron Nanti Yang Koreografinya Tari Apa Itu Tari Acek Tari Saman Ada 8000 Orang Atau Berapa Itu Kan Suatu Hal Yang Menurut saya Menurut Karena Terlalu Hebat Sampai Besok Sangat Hebat Sekali Nanti Kembang Api Itu Levernya Indonesia Kalau Yang Punya Hajat Allah Hari Lahir Rasul Salam Allah Lebih Mengerikan Lagi Lebih Mengerikan Lagi Semua Yang Bertentangan Dengan Allah Jatuh Tersebut Berhala Berhala Lata Dan Huzan Dicor Lata Dan Huzan Anda Jangan Kira Lata Dan Huzan Ini Hanya Patung Gedenya Satu Namus Yang Tidak Anda Pernah Lihat Libertin Ada Di Malaysia Itu Di Dekat Rumah Saya Di Namanya Bajukin Itu Ada Bantuk Buddha Namanya Buddha Murugan Itu Besar Sekali 30 Meter Lata Lata Dan Huzan Seperti Itu Terlalu Tinggi Bayangkan Semuanya Itu Terjatuh Bersamaan Ketika Malam Kelahiran Rasul Rasul Sallallahu Rasul Sallallahu Kerajaan 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 Yang Saat Itu Menguasai Dunia Semuanya Begetar Tidak Ada Yang Tahu Tapi Saat Itu Pada Saat Bersamaan Berhala Berhala Tersungkur Sesembahan Selain Allah Tersungkur Semuanya Bahkan Ada Api Yang Disembah Oleh Persia Persia Memang Terkenal Mereka Itu Majusi Jadi Ada Satu Api Tidak Pernah Padang 3000 Tahun Jadi Ada Orang Yang Kerjanya Itu Hanya Menyalakan Api Jadi Api Ini Mau Padang Tambah Gas Nanti Kayu Jadi Api Tidak Pernah Pahal Ketika Rasul Itu Lahir Api Itu Semuanya Arwah Arwah Datang Dikatakan Di dalam Mualim Tudur Itu Wahat Watt Wittau Fikihi As Sayidatu Mariyatu Was Sayidah As Ketika Sayidah Aminah Itu Melahirkan Didampingi Bukan Didampingi Oleh Suster Bidan Bukan Yang Dampingi Adalah Arwah Wanita Wanita Solihat Wanita Wanita Yang Sempurna Asia Sama Siti Mariyat Didampingi Kenapa Karena Ini Event Bukan Event Main Main Yang Datang Lahir Ke Dunia Bukan Presiden Bukan Raja Bukan Perdana Menteri Tapi Afdol Afdol Khorg Al Orang Yang Datang Setelah Rasul Menunaikan Juga Tugas Para Nabi Dengan Cara Maul Kenapa Agar Nama Rasul Ini Terus Ada Kalau Nabi Nabi Sebelum Rasul Memperingatkan Mur Apa Namanya Umat 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 Nya Akan Kedatangan Rasul Orang Orang Setelah Rasul Mengingatkan Orang Orang Yang Ada Jangan Lupa Dengan Yang Namanya Muhammad Jangan Lupa Dengan Yang Namanya Muhammad Orang Orang Sebelumnya Memperingatkan Orang Orang Setelahnya Mengingatkan Itulah Makna Afdol Al-Qolki Al-Qitla Dan Itu Adalah Inti Daripada Akhidah Ahli Surah Wal-Jabah Yang Mengatakan Bahwasannya Rasul Ini Adalah Makhluk Yang Maling Mulia Makhluk Yang Maling Mulia Memang Ada Pendapat Selain Aswarja Ada Yang Mengatakan Makhluk Yang Paling Mulia Itu Bukan Rasul Tapi Malekat Jibre Tapi Malekat Jibre Ada Seperti Itu Karena Itu Semua Yang Kita Lakukan Itu Ada Filsafat Filsafat Yang Paling Inti Daripada Maulik Untuk Mengetahui Dan Mengingatkan Tentang Kemuliaan Rasul Salamu Untuk Tetap Menjaga Kemuliaan Rasul Bawa Rasul Adalah Mashrub Yang Maling Itulah Ini yang Beberapa Tadi Yang Ketiga Yang Terakhir Selain Saya Buka Tanya Jawab Kita Ini Terus Disuruh Cinta Disuruh Cinta Kepada Rasul Sallallahu Perbuatan Orang-orang Kalaf Masalahnya Apa Cinta Itu Bukan Perbuatan Cinta Itu Bukan Perbuatan Anda Boleh Dihati Saya Punya Video Di Cina TV Saya Mengajar Satu Ilmu Namanya Ilmu Makula Ilmu Makula Yang Mengatakan Bahwasannya Semua Yang Ada Di Dunia Ini Terdibagi Menjadi Sepuluh Bagian Salah Satunya Adalah Perbuatan Nah Perbuatan Ini Yang Ada Hubungannya Dengan Hal Selain Dari Sembilan Dari Sepuluh Cuma Satu Yang Lain Yang Tidak Disuruh Oleh Allah Tidak Ada Hubungannya Dengan Hal Cinta Kepada Nabi Cinta Kepada Nabi Itu Bukan Perbuatan Tapi Adalah Bahasa Hakidat Yaitu Kaifun Sebuah Perasaan Sebuah Apa Perasaan Selama Itu Bukan Perbuatan Dan Hanya Perasaan Makanya Tidak ada Dosa Dan Tidak ada Bahasa Tidak ada Dosa Dan Tidak ada Bahasa Masalahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul Menyuruh Kita Untuk Cinta Kepada Allah Dan Menyuruh Kita Untuk Cinta Kepada Rasul Terus Semua Itu Perintah Daripada Rasul Untuk Mencintai Allah Untuk Mencintai Dirinya Sedangkan Cinta Itu Tidak Dalam Konteks Diberi Pahala Anda Diberi Dosa Anda Cinta Kepada Orang Tidak Mendapat Pahala Anda Benci Juga Tidak Mendapat Tidak Mendapat Dosa Tidak Pahala Sama Tapi Kita Misalkan Disuruh Benci Pada Setel Setel Tidak 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 Setel Itu Musuh Jadi Kalian Musuh Musuh Benci Terus Pih Tidak 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 Loh Saya Tidak Pernah Ketemu Setan Saya Tidak Pernah Ketemu Nabi Tapi Kok Kita Disuruh Cinta Kepada Nah Itulah Para Ulama Menatakan Ketika Sesuatu Itu Tidak Bisa Anda Capai Dengan Tenaga Anda Seperti Cinta Benci Itu Tidak Bisa Anda Capai Tidak Bisa Anda Capai Selama Itu Tidak Bisa Anda Capai Dengan Kemampuan Anda Maka Allah Kalau Menyuruh Sesuatu Itu Bukan Apa Yang Allah Suruh Tapi Dita Will Apa Itu Sebab Atau Musab Sebab Atau Musab Kalau Allah Menyuruh Kita Cinta Kepada Allah Allah Menyuruh Kita Cinta Kepada Rasul Bukan Cintanya Yang Disuruh Kenapa Karena Cinta Itu Keluar Daripada Kemampuan Kita Dan Cinta Itu Bukan Perbuatan Dan Allah Sudah Mengatakan La Yukalikum Mohun Nafsan Itulah Usaha Allah Tidak Akan Menyuruh Manusia Kecuali Apa Yang Manusia Itu Mampu Tidak Ada Tidak Allah Menyuruh Kita Diantara Kewajiban Umat Islam Mengangkat Gunung Wah Tidak Ada Kenapa Karena Mengangkat Gunung Itu Keluar Daripada Kemampuan Kita Ada Sebuah Peribahasa Arab Mengatakan Kalau Tinggil Ditahati Ya Perintahkanlah Apa Yang Dia Mampu Tolong Angkatkan Truk Gimana Saya Mementahati Anda Kemampuan Saya Tidak Sampai Untuk Mengangkat Truk Allah Tidak Mungkin Menyuruh Manusia Wahai Manusia Anda Harus Mengangkat Gunung Satu Dari Lima Kali Mustahil Ada Manusia Takkan Menta Hati Itu Kenapa Karena Mengangkat Gunung Keluar Daripada Kemampuan Manusia Dan Allah Menciptakan Manusia Allah Mengetahui Bagaimana Kemampuan Manusia Mana Yang Ada Dalam Kemampuan Manusia Mana Yang Tidak Ada Dalam Kemampuan Manusia Dan Cinta Kepada Allah Dan Cinta Kepada Di Dalam Maulik Maknanya Kalau Anda Membaca Maulik Anda Akan Diberi Cinta Kepada Nabi Jadi Cinta Itu Pemberian Bukan Perbuatan Paham Paham Cinta Cinta Pemberian Bukan Perbuatan Anda Tidak Akan Bisa Berbuat Cinta Tapi Anda Hanya Bisa Berbuat Sesuatu Yang Menyebabkan Anda Diberi Cinta Dan Di antara Sesuatu Yang Membuat Anda Diberi Cinta Adalah Banyak Membaca Tentang Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Karena Itu Yang Namanya Peribahasa Indonesia Mengatakan Tak Kenal Makata Sayang Semakin Anda Tahu Tentang Seseorang Anda Akan Semakin Sayang Inti Daripada Maulik Adalah Bagaimana Kita Ini Bisa Cinta Kepada Nabi Melewati Membaca Sejarahnya Karena Itu Untuk Membuat Kita Cinta Kepada NK FI Bukan Hanya Berkowar Cinta NKRI Tapi Banyaklah Membaca Sejarah NKRI Bagaimana Perjuangan Pahlawan Pahlawan Kita Loh Kita Ini Hidup Seperti Ini Bukan Misal Abim Ini Adalah Perjuangan Kristalisasi Daripada Perjuangan Ulama Kita Dari Beratus Ratus Tahun Yang Menyebabkan Kita Hidup Seenak Sekarang Makan Sego Pecel Nggak Usah Di Kompeni Makan Sego Goreng Murah Semuanya Murah Kita Kemana Mana Malam Malam Tidak Ada Yang Takut Semua Ini Adalah Akumulasi Daripada Perjuangan Para Parlawan Kita Kalau Anda Ingin Cinta Kepada Mkli Bacalah Sejarahnya Bahasa Bahasa Sekarang Kepo Dikepoi Loh Kalau Anda Lagi-lagi Seger Sama Prabuah Biasanya FB Dikepoi Gini Gini Siapa Si Lagi Kerjurnya Gini Kerjurnya Gini Bahasa Inggris Stalker 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 Jadi Dikuti Terus Dikuti Paparazzi Jadi Paparazzi Kenapa Itu adalah Repertasi Daripada Cinta Kalau Ada Orang Itu Ngepoi Anda Ketahu Dia Itu Cinta Daripada Anda Semakin Tinggi Keponya Semakin Dia Cinta Tidak Hanya Melewati FB Instagram Twitter Sampai Dia Tanya Tombol Tombol Biar Seperti Itu Kan Karena Kalau Mau Menikah Itu Bebet Bebet Bobot Kenapa Semua Itu Hanya Untuk Mengetahui Matita Itu Lebih Dalam Apakah Dia Cocok Menjadi Istri Kita Apakah Dia Cocok Untuk Menjadi Pendamping Kita Dan Agar Kita Lebih Cinta Bukan Cintanya Yang Bukan Cintanya Yang Dikejar Tapi Kipunya Karena Itu Kalau Ada Orang Mengaku Cinta Sama Nabi Dan Membitahkan Maulet Itu Saya Bingung Saya Bisa Sangat Bingung Kenapa Karena Anda Mengatakan Maulet Itu Bidah Tapi Anda Mengatakan Cinta Kepada Nabi Itu Tidak Sinkron Karena Anda Tidak Bisa Cinta Cinta Itu Keluar Daripada Kontrol Anda Karena Itu Ada Yang Namanya Cinta Pada Pandangan Pertama Kenapa Karena Pandangan Pertama Yang Membuat Anda Ini Geblah Bukan Pandangan Kedua Kenapa Karena Tidak Bisa Anda Kontrol Begitu Langsung Terparah Langsung Langsung Tidak Tidak Berbeding Kenapa Hanya Tertawa Itu Bukan Maunya Dia Itu Bukan Mau Dia Itu Otomatis Itu Kenapa Karena Itu Keluar Daripada Kontrol Dia Kalau Di Dalam Kontrol Dia Bukan Pandangan Pertama Tapi Mungkin Pandangan Ketujuh Atau Pandangan Kedelapan Baru Aku Diri Cinta Ketujuh Pada Pandangan Kesepuluh Tidak Bisa Tidak Semudah Itu Tidak Semudah Itu Tidak Semudah Itu Kenapa Karena Pandangan Keberapa Itu Bukan Urusan Anda Kenapa Karena Cinta Itu Keluar Daripada Kontrol Anda Bukan Cintanya Yang Anda Kejar Tapi Sebagnya Yang Anda Karena Itu Filsafat Dibangunnya Maulid Yang Keempat Adalah Bagaimana Kita Itu Bisa Mencintai Rasul Karena Maulid Itu Adalah Bukan Satu-satunya Cara Tapi Salah Satu Cara Untuk Mencintai Rasul Karena Karena Kalau Ada Orang Itu Membiahkan Maulid Tapi Mengaku Cinta Kepada Rasul Itu Namanya Yang Tualah Tidak Bermutu Tapi Mengeluarkan Banyak Bermutu Seperti Ini Kenapa Karena Om 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 Itu Tidak Sinkron Dia Tidak Paham Anda Tidak Tau Apa Yang Anda Katakan Itu Ada Untra Di Dalam Dua Hal Ini Tidak Cinta Anda Mengatakan Tidak Maulid Dan Cinta Itu Kota Jangan Jangan Itu Hanya Om Om Saja Tapi Tidak Di Dalam Tidak Di Dalam Bahkan Orang Yang Paling Cinta Maulid Orang Yang Cinta Rasul Adalah Orang Yang Paling Banyak Hadir Maulid Bukan Orang Yang Berkohar Cinta Rasul Tapi Adalah Orang Yang Paling Banyak Membaca Itulah Filsafat Dibangun Yang Maulid Dan Di Antara Sebab Untuk Mencintai Itu Banyak Menyebut Nama Banyak Menyebut Nama Karena Itu Maka Habasyir Akharon Dikai Barang Siapa Yang Cinta Terhadap Sesuatu Maka Dia Akan Banyak Menyebut Tentang Sesuatu Itu Terus Terus Disebut Karena Itu Di Dalam Islam Untuk Mengungkapkan Cinta Kita Kepada Nabi Itu Banyak Solawat Itu Banyak Solawat Semakin Banyak Solawat Anda Maknanya Cinta Anda Semakin Besar Karena Ketika Sudah Tua Mereka Pasti Mengarang Silo Solawat Habib Muhammad Hamad Al-Hadam Punya Silo Solamat Solibur Maulid Punya Silo Solamat Yang Lebih Dahsyat lagi Punya Maulid DVD Punya Maulid Punya Maulid sendiri-sendiri Ada yang Perkenal Ada yang Tidak Berkenal Ada Habib Abu Bakar Adanya Masyur Itu Punya Maulid Ada Maulid Tapi Memang Tidak Terkenal Tapi Beliau Punya Maulid Kenapa Karena Maulid Itu Adalah Bagaimana Kita Ini Mengungkapkan Rasa Cinta Kita Ekspresi Ekspresi Benar Kalau Sekarang Anak-anak Mudaran Ekspresinya Yang Haron-haron Gaganya Jadi Tidak Ngomong Semua Tapi Ada Beberapa Saya Lihat Seperti Itu Cinta Turun rapi Diamungi Turun rapi Ditengi Kenapa Atas Nama Cinta Gila Bapak Gila Kini Ketika Meteng Salah Gila Mana Atas Nama Cinta Itu Kalau Memang Cinta Itu Bukan Ditengi Tapi Dijabi Dinikai Bukan Dihamili Hamili Setelah Menikah Bukan Hamili Sebelum Ada Cara-cara Yang Legal Yang Syari Untuk Mengungkapkan Cinta Untuk Mengungkapkan Cinta Kepada Malita Dinikai Untuk Mengungkapkan Cinta Kepada Rasul Banyak Orang Itu Membuat Silosolawat Ada Beberapa Mempunyai Maulid Sendiri-Sendiri Sekarang Kita Ngomongnya Juhan Kenapa Kenapa Mereka Itu Membuat Silosolawat Karena Cinta Itu Berat Cinta Itu Berat Teruk Cinta Cinta Itu Berat Perlu Dibungkapkan Karena Kalau Ketemu Mereka Curhat Satu Sama Lain Kenapa Karena Tidak Kuat Karena Itu Apa Katanya Gilan Saya Bisa Menjelaskan Gilan Alamat Dari Ahli Sunnah Jangan Jangan Anda Rindu Rindu Itu Berat Memang Rindu Itu Berat Cinta Itu Berat Karena Itu Perlu Diungkapkan Agar Tidak Menjadi Beban Kalau Menjadi Beban Akan Berat Dan Akan Penyebabkan Kesakitan Karena Itu Para Ulama Itu Membuat Silosolawat Dan Membuat Maulid Untuk Meringankan Beban Merindu Mereka Cinta Mereka Kepada Mosul Itu Tidak Seperti Cinta Kita Kita Banyak Etok 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 Itu Apa Pura 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 Saja Ya InsyaAllah Tidak Pura Pura Mereka Itu Bener Bener Jujur Dengan Cinta Mereka Nah Emang Mbak Berpih Ya Mereka Ini Apa Ya Mau Dibilang Cinta Pemangkannya Kuyo Karena Itu Kita Ini Kita Bener Cinta Kalau Memang Anda Itu Cinta Mosul Jangan Cuma Di rumah Anda Sholah Anda Tiba Tiba Cinta Mosul Cinta Mosul Ada Bukhinya Anda Banyak Sholawat Dan Banyak Datang Itu Adalah Repertasi Daripada Cinta Mosul Namanya Cinta Di hati Tidak Tahu Jadi Tidak Usah Kakek Yang Cocok Cinta Mosul Loh 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 Cinta Di hati Loh Loh Jajal Anda Tidak Sama Istri Anda Jajal Jajal Mangan Cinta 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 Jajal Anda Cinta Tahu Jajal Anda Cinta Kerjo Itu Namanya Cinta 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 Anda Jangan Cinta Anda Akan Melakukan Apapun Untuk Kebahagiaan Yang Anda Cintai Anda Akan Menuruti Istri Anda Kenapa Atas Nama Cinta Karena itu Pecinta Itu Menurut Dengan Apa Dengan Siapa Yang Dicintai Jadi Cinta Yang Ngomong Ah Budau Tunggu Belonjo Langsung Belonjo Karena itu Cinta 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 Kita Cinta 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 Karena itu Kita Terus Minta Kepada Allah Ya Allah Kami Ini Tahu Kami Tidak Cinta Kepada Rasul Tapi Kami Hadir Di Mualik Ini Dan Kami Banyak Bersolawat Dan Kami Minta Padamu Ya Allah Berilah Kami Cinta Kepada Rasul Karena Kami Sendiri Tidak Tampu Cinta Ada satu orang yang minta cinta Ada satu orang yang wali Ya Allah, beri aku cinta kepadamu Ojo, gue gak kuat cinta kepadamu Ya weh, berikan aku setengah Ojo, gak kuat gue Seperapat, seperapat Ojo, gak kuat gue Ya sudah, darah Darah itu satu biji, satu atung Dulu kan aturkan termasuk satuan yang paling kecil kan Tapi dulu ketika saya sekolah MSG itu Ada yang namanya proton, neutron, selagi belah-belah lagi Makanya, ya Allah, sedikit-sedikit Terima kasih Setelah tiga bulan, orang ini di atas gunung Bentuk timur terus Kenapa ini? Aku rindu, kalau Lali makan, lali tuju, lali opo-opo Lali semuanya Itu hanya dari Cinta kita kepada Rasul Apakah sampai derajat lali kapit? Loh, kita ini lali maulik Punya Allah di nojada Itu rata cinta Tapi duit tidak bakal Kadang-kadang uang 50 ribu itu bintang Dara itu loh Ditut nih Dara ini Nampal loh pak Bersiung biru-biru lah Sekertanya mu sih Bersiung biru-biru sampai mungkin Bersiung 50 ribu di kira-kira Ini uang saya, kenapa? Karena warnanya Biru lah Bersiung biru di kira-kira Kenapa? Karena dia sudah cinta kepada Apakah ada yang pernah Terlupa maulik Kemudian mengatakan Tolong ulangi maulik ini Karena saya cinta kepada Rasul Yang ada alhamdulillah Hal itu misbah Yang penting makan itu Loh, itu level kita Itu level kita Karena itu kalau ada orang Kual-kual aku ini cinta Rasul Hoax Hoax Bukannya saya suhuntur Saya mengatakan realita Karena derajat cinta Itu tidak Apa ya? Tidak ada sampai sini Karena itu Oh betul mengetahui Kalau memang Anda Benar-benar cinta kepada Rasul Ikuti semua perintah Rasul Dan banyak-banyak Solawat Dan banyak-banyak Maulik Wes Weno Kalau Anda ingin Kalau Anda mengaku Cinta kepada Allah Ikuti Rasul Aku tidak meminta Engkau cinta Kepadaku Karena Engkau tidak akan Mampu Kenapa? Karena itu bukan Di dalam kemampuanmu Karena itu Tak kasih sebuah cara Yang mana cara itu Bisa Engkau lakukan Kalau Engkau melakukan itu Tak kasih cinta Apa itu? Kalau Engkau ingin cinta Kepada Rasul Ini adalah Mulai adalah Yang kita mengaku Adalah Mulai Sebenarnya Ada hal yang ingin Saya jelaskan lagi Tentang Kalau saya jelaskan tidak Kenapa Nabi itu harus Tapi waktunya sudah Masih sore Masih jam 10 Masih jam 10 Karena sekarang ini saya lihat Ini maaf Banyak sekali Sedang marak-maraknya Islam Nusantara Jadi saya lihat Ada beberapa orang Memahami Islam Nusantara itu Tidak suka dengan Allah Tidak suka dengan Allah Makanya Ingin Mengubur Hal-hal yang berkaitan Dengan Allah Kenapa? Dari hujan Dari Indonesia Ya sudah Pahamilah Islam itu Dengan konteks Indonesia Jangan pahami Islam itu Dengan konteks Saya ingin menjelaskan Ada Sir Ada hikmah Kenapa Nabi itu Kuali para Dan kenapa Islam itu Turun di arah Itu bukan apa ya Kalau menurut saya Bukan Bukan kebetulan Sekarang ini kan Bagaimana arahnya Mau pindah ke Ibu kota Mau pindah mana? Ke Kalimantan Apakah Pak Presiden Dengan kimnya Memilih Kalimantan Karena Eh pokoknya benak Kalimantan Pakkanannya enak-enak Kan tidak seperti itu Ada perhitungan yang Mata Dilibatkan Pernah dilibatkan ini Kajiannya Mungkin Berbulan-bulan Bahkan Bertahun-tahun Untuk memilih Posisi Yang tepat Dimana Ibu kota akan Dipindahkan Ini adalah Bukan ibu kota Ini adalah Pusat peradaban Agama yang akan Membuat orang masuk surga Anda kira Turun di Arab Dan turun Dan disebarkan oleh Orang Arab Sebuah kebetulan belakang Terlalu remeh Benar Terlalu remeh Semacam tidak sesuai Dengan Tuhan yang maha tahu Tidak sesuai Ini Allah ini Ini bukan Bapak Pernas Ini bukan siapa Bapak Brojonegoro Siapa itu Tetua Bapak Pernas Pak Bapak Bukan Ini bukan Bapak Brojonegoro Yang kapasitasnya Hanya di dalam Bapak Pernas Negara Indonesia Ini Allah Subhanahu Yang kapasitasnya Seluruh Bumi Bahkan seluruh Alam Semesta Dia tahu Tempat dimana Yang sesuai Untuk diturunkan Islam Kalau memang Islam itu sesuai Di dalam Diturunkan di Jawa Di Nusantara Niscaya Nabi itu Akan turun di Di Nusantara Bukan di Arab Kalau memang Yang lebih baik Untuk Islam Nabi itu Dari orang Jawa Niscaya Dia akan turun Daripada Keturunan Jawa Tapi Allah tidak melihat Di situ ada masalah Ya mungkin ada masalah Tapi tidak sebesar Kalau Nabi itu Turun Dari kaum Arab Dan itu Kenapa Orang Yahudi Itu pegel Kenapa Kok turun Daripada bangsa Arab Salah satu Sebab Kenapa Orang Jawa Tidak mau berimba Karena Kenapa Nabi Muhammad itu Arab Kenapa Islam itu Diturunkan Di Arab Kalau kita Menelisih tentang Sejahtera Pada saat Islam diturunkan Pada saat itu Ada dua kekuatan besar Kalau sekarang Kan China Dan Amerika Atau mungkin Rusia Dan Amerika Tiga kekuatan besar Zaman dahulu Ada kira-kira Dua Persia dan Romawi Di sebelah barat Ada Roma Romawi Di sebelah timur Ada Persia Tadi selain itu Ada yang namanya Helet Dan Lunari Yang mungkin Independen Peradaban yang independen Tapi tidak sebuah Persia dan Dan Roma Dan Roma Loh Kenapa Empat peradaban ini Adalah peradaban yang Potensial Untuk turunnya Islam disana Kenapa Kok Nabi Muhammad Ini Turun di Arab Kok tidak Turun di Persia Yang ketika itu Lebih Lebih apa namanya Superkuat Peradaban yang Lebih maju Kenapa Karena di Persia Ketika itu Ada dua agama Yang berkenal Namanya Zalotashri Dan Masjari Dua agama ini Mempunyai Ajaran Yang dianud Oleh Setiap raja Itu punya gelar Raja Maksudnya Namanya Fir'aun Fir'aun Itu bukan Apa Dia Nama Gelar Gelar Raja Bagi raja Sultan Namanya Apa Namaku Buang Bukan Bukan Nama 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 Gelar 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 Daripada Raja Persi Namanya Apa Kalau raja Romawi Itu Kaisal Raja Hirokol Hirokol Itu Yang beberapa Saya lupa Itu Dianud Agama Zalotashri Itu Dianud Oleh Raja Daripada Kasih Ajaran Daripada Zalotashri Adalah Seseorang Boleh Menikahi Mahlum Si Hrokol Ini Menikahi Putrinya Sendiri Dan Bagi Asli Ajaran Ajaran Yang lain Perkenal Ya Memang Peradaban Timur Ini Dibilang Peradaban Rohani Sisi Terohanian Lebih Lebih Kuat Bayangkan Kalau Islam Turuk Di sana Apalagi Ada Namanya Agama Lain Namanya Mas Dakiah Mas Dakiah Ini Mempunyai Sebuah Ajaran Bahwasannya Semua Ini Milit Bersama Uang Milit Bersama Wanita Milit Bersama Rumah Milit Bersama Persis Seperti Komunis Semua Milit Bersama Membayangkan Kalau Islam Itu Diturunkan Di Persia Bukankah Ajaran Ajaran Islam Yang Terpengaruh Dengan Filusafat Filusafat Mas Najir Dan Zalogas Oke Kenapa Tidak Di Romawi Romawi Itu Dari Zaman Dahulu Sebuah Negara Yang Gila Perat Kolem Amerika Tentaranya Gimana Mana Ada Memang hidupnya Daripada Perang Bayangkan Anggaran Anggaran Militer Amerika 600 Milyar Dolar 600 Milyar Dolar Rusia Yang Seperti Itu Hanya 250 Makanya Amerika Ini Empat Kali Lima Anggaran Militernya Empat Kali Empat Militer Indonesia Indonesia Ini Hanya 15 Apa 20 Saya Lupa Jadi Katuan Apa Katuan Dengan Anggaran Militernya Memang Negara Yang Pemasukan Paling Besar Dari Segi Militer Nanti Disewa Disana Apa Namanya Tentanya Letak Disana Letak Disana Nanti Bayar Ada Yang Dimana Di Tanbar Di Afganistan Ada 14 000 Itu Menjaga Antara Korea Selatan Dan Korea Utara Itu Bukan Kebran Dispedul Itu Bayar Semua Begitu Pula Romawi Romawi Itu Adalah Kerajaan Yang Gila Perang Yang Gila Perang Menang Kehidupannya Gila Perang Kalau Seumpamanya Islam Disana Bukankah Ada Akan Ada Selentingan Islam Ini Berhasil Bukan Karena Pertolongan Allah Tapi Pertolongan Kaisal Roma Akan Tersebut Sekarang Ini Kenapa Karena Memang Dibaju Dengan Bala Tentara Yang Kuat Tidak Usah Banyak Yang Sudah Ada Mengislamkan Kaisal Kona Semua Orang Ini Akan Islam Dan Anda Akan Memulai Penyebaran Islam Akhirnya Islam Tersebar Bukan Karena Pertolongan Terus Kenapa Ini Jadi India India Itu Pada Saat Itu Tidak Menyumbang Kemajuan Tapi Menyumbang Kebobrok Kebobrokan Jadi Di dalam Sejarah Sejarah India Paling Bobrok Adalah Pandas Saat Diutusnya Bayangkan Kalau Islam Purnya Menjadi Dia Menjadi Apa Islam Ya Sudah Di Yunani Allahu Akbar Yunani Itu Dewa Kakehan Terlalu Banyak Fantasi Dan Imajinasi Lu Iya Apanya Dewa Di Kakehan Dewa Kakehan Kalau Islam Turun Disana Akhirnya Islam Menjadi Mistis Kakehan Mistis Serius Nombak Iku Nombak Iki Karena Bayangkan Yunani Itu Terkena Filsafat Sampai Sekarang Bajar Ilmu Kalah Rata 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 Musuhnya Ilmu Kalah Itu Adalah Filsafat Yunani Aristoteles Sokran Pitagoras Plato Terus Seperti itu Urusannya Dengan Para Filosof Yunani Akhirnya Kalau Islam Itu Turun Di Yunani Difilsafatkan Bukan Menjadi Agama Tapi Apa Susah Cuma Sebagai Tarofun Fikri Tarofun Fikri Cuma Sebagai Pengetahuan Umum Pengetahuan Umum Berbeda Ketika itu Ada Satu Bangsa Yang Isi Cuma Perang 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 Antara Kabilah Bukan Bukan Karena Apa Tapi Karena Akhlak Yang Kebelah Basen Akhlak Yang Kebelah Basen Jadi Di dalam Mereka Itu Ada Ketumburuan Jadi Satu Mereka 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 Perempuannya Di Bangkosa Menyebabkan Perang Saudara Yang Akan Cuma Gara-gara Satu Wanita Yang Meninggahi Seribu Orang Tuh Kan Tidak Sepadan Takut Miskin Anaknya Di Sebelah Kenapa Anda Memendal Anak Perempuan Anda Saya Takut Nanti Anak Perempuan Saya Ini Ketika Tua Membuat Aib Bagi Saya Loh Udolnya Kan Masuk Akhl Bukan Memendam Anak Perempuan Itu Karena Pure Syabat Tidak Tapi Karena Ada Alasan Yang Bisa Diterima Oleh Akhl Tapi Tidak Seperti Itu Caranya Karena Itu Syekh Buti Mengatakan Apa Yang Dilakukan Orang Arab Itu Karena Kebodohan Mereka Bukan Karena Kesesatan Mereka Karena Itu Dikatakan Pada Saat Itu Masa Kenapa Karena Maksud Mereka Benar Tapi Cara Mereka Salah Maknanya Dalam Arab Pada Saat Itu Dasar Dasar Ahlak Sudah Ada Tapi Ada Yang Kurang Maknanya Nabi Ketika Turun Di Arab Tidak Usah Memulai Dari Awal Tapi Tinggal Membenarkan Apa Yang Sudah Ada Yang Ada Yang Ada Dibenarkan Yang Ada Dilawat Yang Benar Dibiankan Yang Tidak Pernah Dirubah Karena Saya Bila Bila Apa Namanya Pulangan Pulangan Itu Walaupun Sudah Alim Tidak Membuat Mantap Sendiri Loh Ya Aku Membuat Mantap Empat Tadi Sudah Loh Aku Memang Kalau Saya Memang Mau Buat Mantap Lebih Baik Saya Ikut Salah Satu Mantap Yang Saya Tidak Setuju Yang Saya Tidak Setuju Saya Rubah Tidak Harus Saya Rubah Semua Karena Itu Tidak Bija Anda Itu Memulai Dari Allah Tidak Bija Tapi Teruskanlah Apa Yang Orang Sebelum Kalian Sudah Memulai Jadi Teruskanlah Daripada Akhir Mereka Selesai Seperti Perjuangan Perjuangan Kita Hidup Bukan Perjuangan Melawan Belanda Tapi Meneruskan Perjuangan Itu Yang Benar Itu Yang Yang Benar Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Dilah Ketika Datang Di Bangsa Alam Tidak Memulai Dari Awal Karena Itu Inna Mabubis Itu Untuk Menyempurnakan Bukan Untuk Membuat Dasar-dasar Akhlak Yang Bagus Maknanya Yang Dipakai oleh Orang Karat Adalah Akhlak Tapi Yang Belum Sempun Berbeda Kalau Anda Di Turun Di Persi Di Romali Akhlak Sudah Beda Kalau Anda Kalau Nabi Di Turgi Apa Bukan Turgi Di Persi Dia Menus Membaban Akhlak Yang Lama Dan Menatangkan Nilai-nilai Akhlak Yang Memerlukan Waktu Dalam 23 Tahun Itu Waktu Yang Sangat Singkat Mungkin Tidak Bisa Berbeda Bukan Orang Allah Tapi Secara Akal Itu Tidak Dan Kenapa Para Bangsa Arab Itu Sering Berperang Satu Sama Lain Kenapa Itu Adalah Persiapan Untuk Menolong Perjuangan Karena Sebelum Berperang Biasanya Ada Latihan Perang Orang 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 Latihan Perang Karena Uri Pewes Perang Mungkin Dilahirkan Dengan Pedangnya Karena Terlalu Banyak Perang Pada Zaman Dahulu Pada Zaman Dahulu Maknanya Ini Sudah Ada Maknanya Adanya Bangsa Arab Itu Sebagai Persiapan Untuk Kelahiran Belum Dari Bahasanya Bahasa Arab Adalah Bahasa Yang Paling Debal Saya Diketahui Banyak Gurus Saya Kalau Di dalam Bahasa Inggris Kan Jaman Naka Bikata S Buk Satu Kalau Banyak Terus Di dalam Bahasa Indonesia Gelas Satu Kalau Banyak Diulangi Gelas Gelas Itu Guru Saya Saya Jelaskan Tertawa Sampai Jumbo Jumbo Oh Benar Itu Tertawa Sampai Jumbo Ini Bahasa Kalian Bahasa Nusantara Cina Itu Masih Bahasa Bahasa Primitif Bahasa Bahasa Primitif Bahasa Kita Tidak Mampu Untuk Mengungkapkan Maksud Allah Tidak Mampu Allah Ingin sesuatu Ayo Mengungkapkan Apa yang Allah Ingin Bisa Bahasa Bisa Mengungkapkan Loh Kak Yang Kalau Saya Bingung Memilih Kata-kata Yang Bepas Banyak sekali Perjemahan Perjemahan Itu yang Yang aneh-aneh Saya kasih contoh ya Yang tidak ada Di dalam bahasa Indonesia Iri Itu adalah Untuk Sifat yang Jelek Jadi Iri itu Kalau Mas Afik Punya Mobil Saya Ingin Aku Ingin Mobilnya Itu Rusak Itu Namanya Iri Karena Aku Tidak Punya Mobil Kenapa Mas Afik Punya Aku Ingin Mobil Ini Rusak Itu Namanya Iri Ada lagi Iri dalam Kebaikan Aku juga Harus punya Tanpa Mengharapkan Mobilnya Mas Afik Ini Rusak Dalam Rasalah Iri Dalam Untuk Kebaikan Yang Tidak Ada Iri Untuk Kebaikan Namanya Iri Untuk Kebaikan Itu Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Kata Kata Spesifik Untuk Mengungkapkan Ini Dalam Bahasa Namanya Yang Jelek Namanya Asap Yang Baik Namanya Ito Semua Itu Mempunyai Keistihpewaan Di dalam Bahasa Arab Sampai Dikatakan Setiap Bahasa Itu Akan Mempunyai Indonesia Bahasa Inggris Itu Bukan Bahasa Asli Banyak Bahasa Serapan Sering Saya Katakan Kata-kata Berbicara Apa Dalam Bahasa Talk Ditulis Tulisnya Bagaimana Ada L-nya Kenapa Jadi Baca Kalau Itu Kan Kalau Kita Baca Kan Tolan Tolong Apa L-nya Itu Ada Tapi Kenapa Tidak Dibaca Kan Kalau Ada Bahasa Arab Ada Ngaji Itu Dibawah 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 Biasanya Ada L-nya Dibawah 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 Dlo Apakah Dlo itu Mengungkapkan Kata-kata Bo Tidak Tidak Oke Zai Saya ditulis Bahasa Gini Tidak Bisa Tidak Bisa Untuk Mengungkapkan Bahasa Arab Satu-satunya Bahasa Yang Bisa Mengungkapkan Maksud Allah Allah Ini kan Berbahasa Tidak Allah Itu Bisa Mengungkapkan Apa Yang Dia Mau Masalahnya Apa Yang Bisa Menyampaikan Memahamkan Kotak Kita Yang Kecil Ini Apa Yang Dimau Oleh Yang Mampu Itu Hanya Bahasa Arab Yang Mampu Itu Hanya Bahasa 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 Yang Lain Itu Tidak Mampu Karena Itu Bahasa Itu Ada Bahasa Yang Cua Ada Bahasa Yang Muda Bahasa Indonesia Bahasa Nusantara Apalagi Bahasa Lain Bahasa Malaysia Bahasa Itu Campur 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 Inggris Campur Ini Campur Ini Tidak Mempunyai Original Kartu Mereka Itu Diambil Dari Kartu Pun Dari 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 Semua Itu Ada Bahasa Bahasa Selapan Kita Tidak Mempunyai Bahasa Independent Ini Asli Daripada Bahasa Indonesia Mungkin Satu Dua Tiga Kalipat Anda Boleh Tanya Yang Yang Bahasa Karena Itu Semua Akan Kembali Ke Bahasa Yang Tua Di Antara Bahasa Yang Tua Itu Bahasa Latin Bahasa Latin Bahasa Tua Dan Dan Semua Bahasa Akan Kembali Salah Satu Daripada Dua Bahasa Satunya Bahasa Arab Satunya Bahasa Suriyani Terus Ada Yang Berkatakan Pendapat Terkuat Bahasa Suriyani Ini Adalah Roget Daripada Bahasa Arab Roget Daripada Bahasa Arab Apalanya Semua Bahasa Akan Kembali Ke Bahasa Arab Karena Tuh Berbicara Tuh Bahasa Dari Rata Tolako Yang Maknanya Lancar Futri Apakah Alam Arab Tolako Maknanya Saya Berbicara Bahasa Arab Dalam Lancar Islam Datang Di Arab Ada Sir Daripada Bahasa Ini Karena Hanya Bahasa Arab Yang Mampu Dan Bahasa Orang Orang Arab Pada Saat Itu Menyembah Berhala Bukan Karena Berhala Itu Mereka Tahu Ini Hanya Berhala Tapi Mereka Mempunyai Kemampuan Untuk Mendekatkan Kami Kepada Allah Dalam Kan Berhala Berhala Ini Kami Sembah Bukan Karena Kami Menyembah Lata Dan Ruzah Tapi Berhala Ini Bisa Mendekatkan Kita Kepada Jadi Ada Semacam Salah Faham Karena Kebodohan Mereka Karena Kalau Nabi Tulu Di Arab Nabi Tidak Memulai Dari Awal Dan Nabi Dari Orang Arab Karena Memang Ini Orang Arab Yang Bisa Untuk Menahirkan Sosok Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Alayhi Karena Keistimewaan Rasul Itu Dimulai Dari Nabi Adam Sejak Nabi Adam Sampai Namanya Abdullah Bin Abdul Alayhi Tidak Ada Yang pernah Menyembah Berhala Sama Apakah Ada Satu Keluarga Selain Keluarga Arab Yang Seperti Itu Itulah Makanya Anak Sayyidu Wala Dianya Nabi Hanya Bisa Menjadi Orang Yang Paling Mulia Kalau Dia Keluar Daripada Bangsa Kalau Keluar Daripada Bangsa Bangsa Yang Lain Dia Tidak Akan Namu Untuk Menjadi Orang Yang Paling Mulia Bukan Hanya Bangkaun Arab Dari Kau Kuresh Sekarang Kita Kalau Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Kata-kata Kuresh Ini Pasti Di Diikutkan Dengan Kata Satu Yang Lain Kafir Kuresh Ini Kuresh Kuresh Ini Kuresh Abu Jahal Abu Lahal Semua Itu Kuresh Anda Jangan Salah Kuresh Itu Adalah Kalung Arab Yang Paling Kuryah Dan Nabi Daripada Kuresh Kenapa? Karena Para Datuk Datuknya Kuresh Ini Semuanya Orang Mulia Semua Karena Datuk Datuknya Mereka Itu Semua Mulia Maka Nabi Pun Adalah Yang Paling Mulia Daripada Kekurunan Nabi Adam Dan Disitulah Letak Kemuliaan Para Abad Bukan Karena Sayang Mulia Atau Fulan Mulia Semua Itu Adalah Akumulasi Daripada Perjuangan Rasulullah Dan Datuk Datuk Kami Setelah Rasulullah Yang Terus Memperjuangkan Islam Terus Memperjuangkan Islam Jadi Jadi Ini bukan Pekerjaan Satu Orang Tapi Ini Adalah Usaha Yang Estafet Diteruskan Turun Temurun Mulai Dari Nabi Adam Sampai Sekarang Semuanya Memegang Dan Meneruskan Perjuangan Rasul Rasulullah Kalau Anda Membenci Arab Maknanya Anda Ini Membenci Asal Luas Rasul Walaupun Anda Tidak Membenci Rasul Tapi Anda Membenci Arab Lek Diruntut Bisa Berbahaya Bisa Berbahaya Loh Kenapa Allah Mencintai Arab Kalau Allah Tidak Mencintai Arab Kenapa Sampai Mengeluarkan Orang Yang Paling Dicintai Daripada Kaum Kenapa Mengeluarkan Kenapa Memurunkan Agamanya Yang Paling Terakhir Khotimul Adiyan Di Negara Arab Karena Itu Kata-kata Islam Nusantara Ini Mempunyai Makna Yang Sedikit Kalau Apa Namanya Kita Runtutkan Kedalam Apa Namanya Makna Yang Negatif Kalau Makna Yang Positif Kan Bagus Makna Yang Positif Yaitu Hal-hal Ada Istiadat Indonesia Yang Tidak Bertentangan Dengan Islam Kita Rangkut Maknanya Perjuangan Islam Di Nusantara Dan Bagaimana Islam Yang Sudah Berasimilasi Dengan Ada Istiadat Di Nusantara Yang Tidak Bertentangan Dengan Syariah Itu Makna Yang Bagus Itu Makna Yang Bagus Tapi Makna Yang Buruk Adalah Sudah Orang Orang Usah Benda Islam Menyarap Perang Perang Kita Ini Harus Memahami Islam Dengan Konteks Indonesia Itu Salah Paham Indonesia Dengan Konteks Islam Itu Yang Benar Bukan Memahami Islam Dengan Konteks Indonesia Nanti Salah Kalau Perang Sing Sudah Bitu Gamis Lagi Bantik Seperti Itu Kalau Ada Ingin Memahami Islam Dengan Konteks Indonesia Inti Islam Anda Pahami Maksudnya Anda Preinterpretasi Menafsirkan Kembali Islam Dengan Konteks Indonesia Kalau Cuma Peruntilan Peruntilan Yang Bawa-bawa Hidup Apa Sampai Mentafsirkan Kembali Usul Udin Dengan Konteks Ke Indonesia Itu Menurut Saya Akan Ada Kesalahan Akan Ada Kesalahan Nanti Akhirnya Anda Offset Betul Anda Akhirnya Off Offset Dan Sudah Saya Kira Sudah Sudah Mulai Yang Offset Memahami Hal-hal Semaja Tengkara Dengan Faham Ini Menjadi Kontroversi Menjadi Apa Kontroversi Ter Baga Kebaya Wai Tapi Kalau di Arab Memakai apa? Nikok Disini memakai kebaya Itu kan Islam Arab Akhirnya jadi seperti itu Akhirnya mengkotak-kotakkan Islam Boleh Islam Cino Islam Amerika Islam Papua Islam Papua Islam itu hanya satu Islam itu hanya satu Tapi di perang-perang Perang-perang itu bukan karena itu Islam Tapi ada yang salah paham tentang Islam rata-rata Perang-perang itu ya karena Yang ekstrim-ekstrim itu Memang musuh kita bersama adalah Ekstrimisme bukan Islamnya Bukan Islam Ekstrim itu bukan hanya untuk Islam Tapi kita bersihkan setiap ada ekstrim Pasti kita dong Islam Ekstrim itu adalah sesuatu yang Apa namanya Terlampau Liberal juga ekstrim Ekstrim menolak daripada Islam Ekstrim menerima daripada Islam Itu ekstrim garis kiri Liberal itu ekstrim garis Kanan Jadi KB ditolak Itu namanya X Ekstrim Yang KB diterima semua Islam diterima Ikut jengi X Ekstrim Lihatlah bagaimana Dunia ini Lihat bagaimana konteks ke Indonesiaan Lihat bagaimana Kehidupan Anda Kemudian Anda lihat Nilai-nilai Islam Sesuaikan Konteks ini dengan nilai-nilai Islam Bisa Malu semua saja bisa Kenapa kita tidak Bisa Dan maulid ini Adalah salah satu cara Dan salah satu medium Bagaimana Kita itu Bisa untuk memahami Nilai-nilai Indonesia Di dalam Islam Dan semua perusahaan untuk itu Semua perusahaan untuk itu Karena itu kan Habib Rezif punya NKRI Persariah Kenapa Beliau ingin mengatakan Bahwasannya Nilai-nilai Indonesia ini Tidak bertentangan Dengan nilai-nilai Islam Jangan dipertentangkan Jangan dipertentangkan Tapi bagaimana Bisa Dikesinambungkan Bisa di Kesinambungkan Wallahu'ala Islam Bis Jangan dipertensi Sudah hampir Sengah-sebelah Ini hampir Dua jam Dalam keadaan Saya punya Tekak ini Apa namanya ini Penggoroan Suwakuis Berubah dari tadi Ada yang tanya Diawali Ada pertanyaan Yang Mungkin sudah Sering saya tanyakan Tapi barangkali Bisa berpanggara Untuk menjawab-menjawab Masalah yang sangat berik Atau masalah yang sering Berkutat Ada kontradiksi Dalam ajaran Yang diamalkan oleh Seolah-olah Soleh dari Organisasi yang sangat besar Yang sangat tidak patas Kalau Tidak memahami Yang sampai diucapkan Dalam tahlil Ada ayat Innamayuridun Alhamdulillah 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 Mohon Itu Disampaikan Kenapa Ayat itu Tersisip Dalam tahlil Sedangkan Banyak orang Yang bertahlil Tidak tahu Apa Alhamdulillah Itu Kalau Pertanyaannya Kenapa Ayat itu Tersisip Di dalam tahlil Walau Tahlilnya Saya baca Kok tidak pernah Ada ayat itu Tapi Kalau Anda Tanya Apa Tafsir Ayat itu Karena Tahlil ini kan Dia kan Sebuah Apa ya Sistem yang Dibuat Untuk Mengirim Pahala Kepada Orang Yang sudah Mati Bacaannya Boleh Macem-macem Saya itu Pernah Lihat Ada tahlil Kelompok Kelompok Ini punya Tahlil Yang saya Tahu Di NU Pun Ada Tahlil Untuk Orang Awam Ada Untuk Orang Sosbenar Untuk Biaya Ada Tahlil Sendiri Untuk Orang Awam Ada Tahlil Sendiri Maknanya Tahlilnya Lebih lengkap Itu Benar Mertanya Tahlil itu Macem-macem Anda boleh Tambah Dan Anda Boleh Punah Ini Ayat Yang ditambah Ayat Dari Dalam Injil Atau Tahu 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 Memahami ayat ini Bahwasannya Ahlubat ini Maksud Ahlubat ini adalah Untuk orang syiah Yaitu Imam 12 itu Imam 12 bahwasannya Adalah Maksud Maksud itu maksudnya kedudukannya Sama seperti Nabi, karena itu kan Orang yang percaya Nabi Tapi tidak percaya pada Ahlubat Menurut orang syiah Muslim Tapi bukan mukmin Karena itu Syahadatnya mereka yang saya tahu itu Asyadu Allah ilah in Allah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Wa anna wa anna Sayyidina Ali Waliyullah Dan alimah itu Semuanya adalah maksud Dan masalah Ahlubat ini di dalam orang syiah Termasuk Rukun iman Termasuk rukun iman Orang yang tidak percaya kepada Ahlubat Kemaksuman Ahlubat Mereka itu Muslim Tapi bukan Mu'min seperti orang munafik Duhuhnya muslim Tapi hakikatnya dia Tapi akhirnya di terangkat akan terkali Terangkat itu menurut Orang syiah Berlanggaskan dengan ayat ini Menurut Ahli Sunnah Ada yang juga berani Sekarang ini Di orang-orang yang terlalu hasur dengan para Habib Difahami Ayat ini mengatakan bahwasannya Habib itu mesti benar Habib itu mesti Benar Maksudnya apa yang Habib katakan Itu pasti benar Itu adalah pemahaman yang salah Tidak ada yang mesti benar Kecuali Hasur Sallallahu alaihi Wasallam Siapapun anda Selama anda bukan hasur Anda boleh salah Anda boleh Benar Anda Habib pun Anda Kiai pun Anda Tukul pun Anjengat pun Bisa salah Bisa Karena anda ini tidak maksud Terus bagaimana Habib dengan tafsir ayat itu Tafsir ayat itu Semuanya Terusat Di dalam Kata-kata Lang Langnya ini Maknanya apa Orang Siah mengatakan Langnya ini Langu taklir Yang maknanya Untuk Yang maknanya apa Untuk Maknanya Allah itu Menginginkan Untuk Menghilangkan Kotoran daripada Ahlul Bet Dan untuk Memaksumkan Mereka Ahli sunnah Wajar maaf Tidak Memaknai Lang itu Untuk Tapi Akibat Maknanya Seperti ini Allah itu Memberi Kali yang Wahai Ahlul Bet Keturunan Keturunan Dan Husid Syariat Khusus Yang mana Dengan Syariat ini Kalau Anda konsisten Menjalani Syariat Khusus Ini Ini bukan Syariatnya Awam Mereka Mempunyai Hukum-hukum Khusus Di atas Hukum Orang Awam Bukan Bukan di atas Hukum Orang Tidak Berlaku Kepada Mereka Hukumnya Sama Cuma Khusus Untuk Ahlul Bet Ada Tambahan Nah Kalau Tambahan Hukum Ini Anda Lakukan Akan Menyebabkan Anda Itu Suci Apa Makna Suci Disini Susah Untuk Melakukan Kemaksiatan Bukan Mustahil Tapi Susah Maknanya Kalau Dia Ingin Melakukan Kemaksiatan Oleh Om Kalau Di Dalam Wali Dinamakan Ini Al-Hivdu Apa Contoh Syariah Khusus Dalam Ahlul Bet Di Antaranya Tidak Boleh Menerima Zakat Ada Beberapa Syariah Yang Khusus Untuk Ahlul Bet Orang Selain Ahlul Bet Menerima Zakat Boleh Tapi Ahlul Bet Tidak Boleh Menerima Zakat Kenapa Karena Zakat Itu Adalah Kotoran Bukankah Kita Ini Mengeluarkan Zakat Karena Zakat Itu Adalah Kotoran Harta Kita Ahlul Bet Tidak Boleh Memakan Kotoran Kalau Anda Mau Memakan Silahkan Itu Haram Kalau Anda Makan Itu Untuk Orang Tidak Biasa Itu Tidak Haram Untuk Anda Kenapa Karena Allah Membundati Kesucian Kalian Kalau Anda Makan Itu PMO Jadi Suci Syariat Syariat Ini Yang Khusus Untuk Ahlul Bet Kalau Konsisten Mereka Melakukan Mereka Akan Jadi Suci Itu Maknanya Innamayunidullah Liyudhibah Angkum Lamnya Disini Bukan Lamun Taklil Tapi Lamun Akibat Bahwasannya Akibat Daripada Syariat Khusus Yang Aku Turunkan Kepadamu Kalau Anda Konsisten Melakukannya Anda Akan Menjadi Suci Bukan Anda Itu Orang Suci Betul Bukan Anda Itu Orang Suci Bukan Sekarang Anda Ini Tidak Suci Tapi Kalau Anda Konsisten Anda Bisa Untuk Suci Dalam Derajat Anda Tapi Sesuci Suci Anda Anda Tidak Akan Sampai Kesucian Nabi Sallallahu Walaik Karena Yang Namanya Nabi Tidak Kenabian Tidak Bisa Anda Dapatkan Kenabian Itu Hanya Pemberian Dari Allah Anda Sallat Satu Hari Satu Juta Rukaan Anda Tidak Bisa Jadi Tidak 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 Man arofa nafsat arofa robba Dalam Arti dalam bahasa Indonesia Barang siapa tahu dirinya Tahu Allah Barang siapa tahu dirinya Tahu Allah Kata-kata ini bisa jadi Apa namanya bisa diartikan macam-macam Orang yang mempunyai Kahidah Man mengaleng kusti Man mengaleng kawulo kusti Akan bisa mengatikan bahwasannya Aku ini Tuhan Di dalam diri saya ini ada Tuhan Karena itu man arofa nafsat arofa Robba Barang siapa tahu dirinya akan tahu Tuhan yang tidak akan mungkin seperti itu Kecuali dalam diri saya ada Tuhan Itu tafsir yang salah Itu tafsir yang salah Karena itu kahis utah wajah Kata-kata ini terlalu Terlalu simpal Terlalu simpal Terlalu global Karena itu Diditerkan Man arofa Man arofa Taksiro nafsat Atau Man arofa Zilatarafse Arofa Jalatarafim Seperti itu Barang siapa mengetahui Kehinaan dirinya Dia akan mengetahui Kedidayaan Tuhannya Jadi bukan dirinya yang mengetahui Karena Anda mengetahui diri Anda Ya Anda namanya belajar dokter di rumahnya Loh bukankah kedokteran itu Mengelajari tubuh manusia Dokter mata Dokter jantung Dokter dalam Dokter apa lagi Kejiwaan Gigi Semua kan berhubungan dengan Tubuh Manusia Jadi bukan tubuh manusianya Tapi kehinaan manusia Saya ini gina apa Saya ini Milyarder Uang saya sudah bukan N lagi Tapi apa Saya itu ingat Pertuasa ayah Bagaimana Dibilang Sampai cek Apatnya Mau N karo T Ku Andy Bagaimana Bagaimana Jangan Bapaknya Sudah Lupa Andy itu Ember Ya M itu Ember T Ku Apa Trek Ember Ambil Trek Andy Ya N Trek T T T Trek Terus Saya ini Uang saya Ini T Sudah Saya ini Mulia Saya ini Mulia Uang Anda T Bahkan sampai Uang Anda Z Anda ini Anda ini Karena Anda Memperlukan Itu kata Kucing Anda Memperlukan Makasih Anda Memperlukan Tidur Oh Lepas Duit Sat Trillion Tidak Usah Kurung Seperti Itu Marah Karena Dokter Anda Tidak Boleh Banyak Bikin Bagaimana Uang Banyak Uang Tidak 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 Kecolongan Tidak 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 Itu Kata Kucing Memperlukan Semakin Anda Tau Anda Memperlukan Karena Kalau Anda Tidak Kalau Anda Tau Kebinaan diri anda Dengan mendetailkan segala Keperluan anda Maka anda akan mengetahui Kedidayaan Allah Karena Allah tidak memerlukan siapapun Dan dia bisa kemenuhi semua keperluan anda Karena itu Didefinisikan Tuhan itu Al-Huruhu Ginafsidi Wa-Huruhu Lah ya sabi Itu diantara Mendefinisikan Tuhan Apa itu Tuhan Yang tidak perlu Yang tidak perlu kepada selainnya Dan Orang Selain Tuhan Memerlukan Itu namanya Tuhan Itu namanya Tuhan Karena itu semua sifat Semua sifat Semua sifat Orang ini membutuhkan Itu kan Bahasa yang Bahasa yang Agus Orang ini membutuhkan Iyo kiri Cuma kan Tidak 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 pernah Sedang tidak membutuhkan Allah itu Terus tidak Membutuhkan Tapi dikatakan Kenapa Allah tidak membutuhkan Ya karena Dia itu Allah Karena itu tidak Membutuhkan Dan semua selain Allah Pasti butuhkan Semakin Anda mengetahui Kebutuhan Anda Semakin Anda tahu Hinaya diri Anda Dan semakin Anda tahu Hinaya diri Anda Anda semakin tahu Kediktaian Tuhan Anda Ketika Anda tahu Kediktaian Tuhan Anda Otomatis Anda akan Tunduk Anda akan tahu Tunduk Ulama itu Yang bisa Menjabarkan Ketidakdikdayaannya Yang bisa Menjabarkan Kebutuhannya Dan bisa Menjabarkan Ketidakdikdayaan Allah Itu kalau kita fahami Manarofa nafsat Arafa robah Dari perspektif Dari perspektif Ilmu karang Dari perspektif Akhidat Manarofa nafsat Arafa robah Bahwasannya Di dalam diri Anda Ada tanda-tanda Keberadaan Allah Kenapa manusia Tangannya dua Kenapa Kodak empat Dari Angka yang Banyak sekali Karena ada makhluk Selain manusia Tangannya Di dalam diri Kenapa manusia itu Secara seragam Semua tangannya dua Tuhan Tangannya luruh Tuhan Konoro Surobono Tangannya Ada Ada manusia dimanapun selagi normal tangannya pasti ada yang mengatur seperti itu jajel kalau ada dua orang Yusuf sebelah timur tangannya lurus padahal tangannya si jiwa mungkin 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 saja karena cuma satu jadi itu selagam semua sama kalau anda melihat apa yang ada di dalam diri anda anda akan sadar ini anda yang mengatur ini bukan terjadi kebetulan karena itu Allah mengatakan dan di dalam dunia ini ada tanda-tanda kebesaran Allah ada tanda-tanda keberadaan Allah untuk orang-orang yang meyakininya tidak usah jauh-jauh di bumi di dalam diri kalian sendiri manusia itu makhluk yang paling kompleks karena tidak ada dokter yang bisa untuk semuanya pasti yang itu dokter spesialis yaudah aku spesialis jantung yaudah urusanku cuma jantung di kei moto orang bakal yang ini dokter moto yaudah urusanku hanya mata di kei hati di kei hati orang yang sakit hati anda sakit hati anda bayangkan maknanya kan kenapa anda mempelajari mata ini mata ini hanya untuk orang mulung agung maknanya ini dokter mata untuk orang mulung agung orang kediri disitu ini matanya orang tidak bisa sama anda belajar mata mata orang siapa saja sama kalau tidak bisa ini hanya mata untuk tolong agung itu anda dikatakan oh ini duduk mata tapi matamu ada di misu tidak ada semuanya itu matanya sak samaan itu saja di dalam bahasa Albu namanya dia itu seragam ketika dia itu seragam ada yang mengatur seperti itu maknanya anda mengetahui tentang apa ya kalau bahasa Albu itu yang ada di dalam sistem tubuh anda menandakan ini ada yang menginginkan seperti itu ada yang menginginkan seperti itu maknanya ada Allah tubuh kita semuanya adalah tanda keberadaan Allah itu dari akidah dari ilmu tasarwuf tubuh kita adalah tanda kehidupan kita dan kemuliaan Allah karena ilmu tasarwuf dipelajari setelah akidah kita tahu dulu adanya Allah baru kita tahu kedidayaan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada yang tanya lagi terakhir oke maupun tanya terkait ada bahasa ny pemahaman-pemahaman yang diamalkan oleh al-sunawa jamaah itu banyak juga diamalkan oleh kumajian seperti maulid, tawaksu, istiwasa dan sebagainya. Kemudian pemahaman ini berkembang bahwasannya ternyata al-sunawa jamaah itu pemahaman yang kolaborasi seumpama al-sunawa itu berada di tengah-tengah al-sunawa jamaah itu berada di tengah-tengah al-sunawa jamaah itu berada di tengah-tengah al-sunawa jamaah itu kemudian ada mutasirah dan sebagainya. Jadi seolah-olah berada di tengah-tengah atau kolaborasi dari berbagai paham itu menurut David pendapat seperti itu berbeda pada suara. Saya punya pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah saya sering dengar, maknanya ahli sunah itu bukan agama yang indipended tapi dia itu hanya comot sana comot, comot sini, jadi dia itu kayak mix dan cocktail gabungan daripada banyak usur, jadi kayaknya Imam Ash'ana itu hanya ngambil comot sana, comot sini, terus diramu jadilah ahli sunah yang mengatakan seperti itu menurut saya dia itu tidak pernah belajar ilmu kalam sama sekali benar, dia tidak pernah belajar ilmu kalam sama sekali manhab aswajah atau lebih dikenal dengan nama asyari maturidi ini manhab asyari, aku manhab asyari, aku manhab asyari, aku manhab salaf kata-kata salaf ini branding gitu, itu branding, itu branding, itu branding salaf, tapi wahabi, wahabi yang kurang menjual, diganti dengan apa? salaf salaf itu kan namanya sahabat tapi salaf ini yang mendahului kita ada kan paskari, paskari kan abang ketiga terus abang kedua, pertama itu siapa? tapi indah sahabat itu dulu manhabnya apa? jadi manhab asyari ini hanya ada di abad ketiga hijriah yang ketiga itu memang banyak Muqtazilahnya, oh asyari sendiri dulu juga Muqtazilah kok, memang benar Imam asyari manhabnya Muqtazilah sampai umur 40 tahun sampai umur 40 tahun kemudian menjadi ahli sunnah wajah mana ada orang tanya, terus sanatik Imam paskari windi orang yang tanya sanat di dalam akidah menurutku tidak pernah belajar akidah dan tidak tahu apa makna dari akidah tidak perlu sanat dalam akidah sanat muqtol kami ini beriman kepada Allah perlu sanat bahwa sanat pusokor api dan sahabat bahwa sanat bahwa sanat bahwa sanat bahwa sanat iman itu tidak perlu sanat iman itu tidak perlu sanat bahkan kalau anda beriman dengan sanat bisa-bisa iman anda itu dipertanyakan orang-orang orang-orang arah dulu imannya dengan latah dan puza disanat mutasil an'ababi sanat itu oke tapi itu bukan sebuah tolak ukur kebenaran bukan tolak ukur kebenaran anda punya sanat belum tentu benar salah dulu saya di malaysia bertanya tentang ada orang bertanya kepada guru saya saya sayfoda tentang sakit awal saja ini karena tidak seperti itu akidah tidak seperti itu tidak perlu sanat tidak perlu sanat yang perlu sanat itu riwayat hadis perlu sanat membaca Al-Quran yang itu pun membaca Al-Quran pun saya kira belum tentu diperlukan sanat riwayat sihir perlu sanat terus sepi banyak sekali yang mengatakan supaya madhab Asyari ini bukan madhab independen akhir sebetulnya bukan madhab independen tapi dia hanya comok sana comok comok sini contoh daripada itu contoh daripada itu adalah masalah jabaria dan kodaria kemudian Asyari di tengah-tengah saya yakin orang yang berkata seperti itu dia tidak paham jabaria dia tidak paham kodaria dan dia tidak paham tengah-tengah anda tahu masalah ini termasuk masalah yang paling susah tidaklah masalah ilmu kalah ada jabaria ada kodaria ada kodaria Asyari ini punya madhab penah-tengah namanya madhabur asal dan ini tidak ada yang tidak ada yang bisa sampai disini kecuali Imam Asyari ini bukan Imam Asyari tidak membuat akidah baru ada kodaria Imam Asyari menjelaskan akidah para salafia jadi ahli sunnah wal jamaah tidak ada hanya ketika Asyari ketika ada Imam Asyari ada ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu sebelum Imam Asyari sudah ada ahli sunnah wal jamaah dulu sebelum Asyari itu namanya Abdullah al-Kholanisi Abdullah ibn Kullah al-Kholanisi pernah dengar namanya Harith al-Muhasibi Harith al-Muhasibi al-Jahilani semua itu adalah diantara munadbiri dan orang-orang yang berjuang mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah Imam Asyari mandapahni sunnah wal jamaah dinisbankan ke Asyari bukan karena itu buatannya Asyari tapi Imam Asyari hanya menjabarkan dalilnya saja yang dibuat adalah dalilnya bukan akidahnya sekarang pun anda boleh membuat dalil karena itu dalil keberadaan Allah tidak terbalas seorang astronomi seorang astronomi boleh membuat dalil tentang keberadaan Allah dari percintaan dokter boleh membuat dalil keberadaan Allah daripada kedokteran bakul sego goreng boleh membuat dalil keberadaan Allah dari raci ane gili wik dalil keberadaan Allah masih tidak terbatas karena itu ilmu akidah ini bukan ilmu yang jumut bukan ilmu yang jumut ini maknanya yang sudah itu orang yang tidak pernah belajar akidah ilmu akidah ilmu yang terus hidup ilmu yang terus hidup karena setiap hari akan ada penemuan-penemuan baru dan tidak ada satu penemuan baru pun yang mengatakan bahwasannya penemuan ini pertemuan yang paling baru menandakan Allah itu tidak tidak ada tidak ada seperti itu terus bagaimana abis? masalah ini lebih jabalinya dan kodaria itu kan menandakan di tengah-tengah itu maknanya dia comot dari kanan comot dari kiri siapa yang mau seperti itu? apakah maknanya anda di tengah anda comot kanan comot kiri? tidak seperti itu maknanya ashari itu di tengah pendapatnya tidak seperti jabaliyah yang terlalu ekstrim kanan dan tidak seperti kodaria yang terlalu ekstrim kiri dia di tengah bukan maknanya dia comot-comot tapi pikirannya ashari menunjukkan kodaria menunjukkan kodaria menunjukkan kodaria bahwasannya indonesia terus 3-4 tahun yang lalu itu marah-marahnya kodaria kodaria ini perkenahan dia tidak ekstrim ya kayak gitu tidak terlalu kolam dan tidak terlalu modern itu namanya pertengahan jadi imam ashari ini wasotiyah dan wasotiyah itu tidak bisa dibahami comot kanan comot kiri kiri dan tidak fair anda mengatakan bahwasanya comot kanan comot kiri hanya dengan satu misal sudah cuma satu misal pahamnya salah lagi itu kan tidak fair kalau memang anda ingin mengatakan comot kanan comot kiri anda harus induksi karena induksi ini istikah anda harus survei apa semua akhidah ashari apa semua akhidah jabariyah apa semua akhidah kodaria dari semua itu kalau ada comot-comot itu lebih daripada 50% baru anda bisa katakan ini comot kanan comot kiri cuma hanya dalam satu misal bukankah ada yang namanya kebetulan ada yang namanya kebetulan kan ada yang namanya kebetulan mungkin itu hanya kebetulan saja tapi kalau terulang sampai 10 kali baru anda boleh mengatakan karena yang namanya kebetulan tidak mungkin terulang kebetulan tidak mungkin terulang kalau orang yang saya tahu orang biasanya orang yang mengatakan imam ashari ini hanya comot kanan comot kiri wallah dia tidak pernah belajar ilmu kalam mungkin sekumur hidupnya dia tidak pernah memegang kita ilmu ilmu kalam anda kalau tahu tentang ilmu kalam anda mengatakan itu mungkin sedikit malu itu benar karena imam ashari ini jangan anda kirain orang biasa bayar bayar dia itu sudah menjadi ustadz selama 40 tahun tiba-tiba banting stil ada seperti itu aku ustadz gede loh yang di amplopi kandel bahkan mungkin kadang-kadang aku tidak ketemu amplop tidak ada alat gesek ini tidak usah langsung saja gesek banting stil ketika itu Muqtazila dibegini oleh negara adanya negara islam bukan negara Arab Saudi Arab itu 35 negara semua dikuasai oleh gila apa Muqtazila itu dibegini oleh gila apa bayar bayar bagaimana ketika itu sugi matasyari seperti apa tapi dia tidak malu aku mau seperti ini karena aku harus asgar bilhak harus menunjukkan kebenaran karena ini aku ingin ikut yang benar setelah umur 40 tahun setelah umur 40 tahun orang yang kembali ke adidah ahli sunnah setelah di dalam keadaan seperti itu menunjukkan bagaimana kekuatannya kalau orang orang islam dari kecil islamnya tidak sekuat orang yang muhalaf Islam Turunan Islam Turunan Islam Turunan elifinengenegi sudah kita tahu Allah Allah orang jelas tapi kalau ada orang mencari kebenaran saya 40 tahun mencari kebenaran aku tahu tak jahitnya tahu wordbu hindi tahu wordbu kristen tahu wordbu ini dan dari semua agama itu yang paling bagus adalah agama Bisa gak keimanannya orang ini Kualitasnya juga Kenapa? Karena orang ini masuk Islam Karena elem Kita masuk Islam karena purungan Iman Asyari masuk Ahli sunnah karena elem Bukan karena dilahirkan dalam keadaan Ahli sunnah Bukan hanya sampai disitu Dulu Iman Asyari ini Goda ke mutazilah Goda ke mutazilah Jadi setiap Ada mutazilah Tantang debat Dan bukan debat berdua Depan majlis umum Debat terbuka Tapi lebih dasar lagi Bisa dikan orang-orang banyak Debat-debat kalah Bukan Mas Asyari yang kalah Musuhnya kalah-kalah terus Akhirnya debat gak geleng Ditekan yang majlisik Orang Mokta zindah hajar Yang masai Kekor Kalau Kekor berkata seperti ini Maknanya seperti ini Apakah Allah seperti ini Oh enggak bisa Jadi Diruat di dalam Majlisik Diruat di dalam Majlisik Orang perempuan Orang perempuan Orang perempuan Kalau begitu Berarti begini Terus Ditanya Jepat Orang perempuan Terakhirnya Syekh Mokta Zila Ini ngomong apa Aku kok mampu Kalahmi Asyari Murid-Murid-Murid-Muridnya Kasus penting Ke Akhidah Ahri Sunnah Wajah Mati Terlampau Kuat Sampai dinisbatkan Akhidah Ahri Sunnah Ini ke Asyari dan Maturidi Kalau di Arab Ada Asyari Di daerah Mawaro'anah Ada namanya Sungai Namanya Sungai Jihum Daerah Rusia Semua itu Wazabnya Hanafi Semuanya ikut Namanya Imam Tidak pernah Tertemu Tapi Akhidahnya Saat Jadi Tidak fair Kita mengatakan Imam Asyari Ini Hanya corot Sana Corot Sini Yang mengatakan Seperti itu Tidak pernah Membaca Apa itu Akhidah Ahri Sunnah Tidak pernah Membaca Apa itu Akhidah Mokta Zila Tidak pernah Membaca Akhidah Syekh Oh amalannya Amalannya Ahri Sunnah Wajah Ma'ah Ini Banyak yang Mirip Seperti amalan Syekh Anda tahu Poliknya Syekh Tidak Memperingati Nabi Memperingati Karbala Dan memperingati Setina Husin Ada Poliknya Ahri Sunnah Memperingati Setina Husin Tidak ada Ada Yang Mesin Tuduro Bahkan Mungkin Tidak ada Kalimat Ada Kalimat Husin Disin Tuduro Kalau Ada Mungkin Satu Dua Maknanya 95% Membicarakan Tentang Husin Mulit Dibagi Juga Sama Mulit Diakul Lame Juga Sama Mungkin Namanya Sama Tapi Maknanya Beda Apalagi Yang Dikatakan Sama Selain Mulit Tawasul Tawasulnya Mereka Itu Bukan Dengan Para Ulama Tawasulnya Mereka Hanya Dengan Ahlul Bet Yang Mana Ahlul Bet Sudah Diatikan Dengan Cara Yang Berbeda Tafsir Yang Berbeda Tafsir Nah Ahlul Bet Adalah Sinunubu Sinunubu Ini Sepadar Dengan Kenabian Jadi Yang Sama Bukan Apa Yang Bermasalah Bukan Tawasulnya Tapi Mutawas Selbi Yang Ditawasuli Bukan Tawasulnya Bahkan Kalau Saya Saya Mengira Siah Itu Ambil Daripada Ahli Sunnah Ahli Sunnah Sama Siah Sama Harus Ahli Sunnah Ngambil Dapada Siah Kok Tidak Sebaliknya Kenapa Ahli Sunnah Ini Lebih Tua Daripada Siah Yang Bener Siah Mengambil Daripada Ahli Sunnah Tapi Sudah Dimodifikasi Yang Sesuai Dengan Mereka Ini Bener Tawasul Ini Bener Cuma Aku Tawasul Lampir Syekh Abdulkhandir Al-Jelani Tawasul Kepada Wali Somos Kita Kenalin Tawasul Kepada Bahkan Disini Saya Melihat Bagaimana Kekuatan Sampai Orang Yang Berbeda Mengakui Kebenarannya Sesuatu Yang Benar Itu Bukan Yang Diakui Oleh Kawan Tapi Yang Diakui Oleh Lawan Saya Kira Seperti Itu Daph Mengatakan Setiap Yang Sama Mengambil Daripada Kenapa Tidak Sebalik Karena Orang yang Mengatakan Seperti itu Tidak Pernah Belajar Akhidah Dan Dibandingkan Dengan Akhidah Al-Sundah Wal Tidak Semakin Jelas Kesalahan Semakin Karena Itu Kudus Saya Selesai Sudah Mengatakan Kalau Engkau Ingin Tahu Kesalahan Sebuah Perkara Diter Semakin Diter Semakin Kelihatan Semakin Diter Semakin Kelihatan Karena Karena Itu Ada Beribah Saya Dalam Diter Itu Divali Diter Setan Itu Ada Di Dalam Kediter Bukan Keglobalan Semakin Jelas Semakin Tampak Kesalah Hal Tidak Usah Memangkul Ini Salah Tidak Menjelaskan Ada Beberapa Ulama Menggunakan Sistem Seperti Itu Untuk Menjelaskan Akhidah Fakultin Akhazi Anda Kalau Ketika Kitabnya Fakultin Akhazi Sepuluh Lembar Menjelaskan Pendapat Yang Salah Tujuh Lembar Yang Benar Tiga Lembar Kenapa Karena Dia Mempunyai Sebuah Cara Semakin Jelas Madhab Yang Salah Semakin Jelas Kesalahannya Kalau Padahal Yang Benar Tidak Dijelaskan Karena Sudah Benar Madhab Yang Salah Ini Agar Tidak Dikira Yang Benar Perlu Anda Jelaskan Sampai Sedetail Diterinya Bahkan Sampai Guru saya 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 Boda Bila kan Mengara kita Menamanya Al-Kashifu Sobir Untuk Madhab Wahabi Beliau Mengatakan Saya Mengajari Wahabi Padahal Beliau Ini Adalah Ahli Sunnah Wajah Mahah Yang Paling Hebat Pada Zaman Ini Tapi Beliau Juga Mengetahui Madhab Selain Ahli Sunnah Adangkala Saya Tanya Tentang Madhab Immanuel Kans Beliau Apa Madhabnya Apa Efeknya Sejarahnya Bagaimana Kenapa Semakin Saya Banyak Tahu Madhab Orang Ini Semakin Saya Tahu Semakin Saya Tahu Orang Yang Mengatakan Ceperti Ibu Madhab Tidak Pernah Membaca Madhab Shia Tidak Pernah Membaca Al-Sunnah Wajah Tidak Pernah Membaca Godaria Tidak Pernah Membaca Jabari Ya Hanya Dia Comot Sana Comot Sini Jadilah Ramuannya Itu Ahli Sunnah Itu Tidak Membaca Independen Dia Hanya Comot Sana Comot Sini Anda Yang Tidak Punya Independen Anda Yang Comot Sana Anda Yang Comot Di Sini Allah Allah Dan Ini Kita Berkat Dalam Majlis Ini Lagi Pertemukan Lagi Dan Semoga Majlis Ini Di Berkati Allah Dan Dan Berikan Kita Orang -Lagi Mempunyai Kekuatan di dalam kesyarihan Allah ini dimiliki akibat orang-orang yang and material dasar di dalam amal-amal yang baik adalah Terima kasih. Terima kasih.